3.201 memasuki lantai keempat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kamu pikir seperti apa tempat ini? Kamu pikir seperti apa lantai empat itu? Sepanjang sejarah, semua pembudidaya yang telah berkumpul di sini harus bekerja sama sebagai satu untuk mungkin menemukan penerbangan langkah menuju lantai empat. Dengarkan baik-baik, aku berkata, mungkin, tidak, pasti. Dari sini, bisa dilihat betapa sulitnya memasuki lantai empat. Namun kamu, kamu benar-benar berpikir bahwa Chu Feng mampu menemukan penerbangan tangga menuju lantai empat sendirian. Kamu hanya bercanda. Pu Yang Ki mengejek dan diejek. Kerumunan itu menganggup pada kata-kata Pu Yang Ki dan menyatakan persetujuan mereka. Kerumunan juga tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat menemukan penerbangan tangga menuju lantai empat sendirian. Alasan untuk itu adalah karena lantai empat itu benar-benar tidak mudah masuk. Bahkan, bagi banyak orang, memasuki lantai empat hanyalah sesuatu yang mereka tidak pernah bayangkan akan mungkin terjadi. Alasan untuk itu adalah karena terlalu sulit. Anda semua mungkin berpikir bahwa itu tidak dapat dipercaya karena Anda tidak tahu tentang Chu Feng. Namun, jika Anda tidak menyaksikannya sendiri hari ini, apakah Anda semua percaya bahwa akan ada seseorang dengan nama Chu Feng yang mampu memasuki formasi keunggulan baru dalam waktu yang singkat? Petik 2. Anda semua merasa bahwa tidak mungkin bagi Chu Feng untuk memasuki lantai tiga formasi keunggulan baru. Namun, jika Anda memberi tahu orang lain tentang seberapa cepat Chu Feng memasuki formasi keunggulan baru, orang-orang itu kemungkinan akan merasa bahwa itu tidak mungkin juga. Petik 2. Apa yang ingin saya katakan adalah, apakah Anda percaya itu mungkin atau tidak? Tidak ada artinya berdebat dengan saya atau bahkan menebak apakah Chu Feng telah memasuki lantai empat. Memang mungkin bagi Chu Feng untuk memasuki lantai empat sendirian. Lagi pula, dia sudah menyelesaikan sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipercaya sendirian. Aku tidak menyombongkan diri untuk Chu Feng. Aku hanya mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Tentu akan lebih baik jika dia tidak memasuki lantai empat. Namun, jika dia benar-benar memasuki lantai empat, aku berani menjamin bahwa itu pasti bukan hal yang baik bagi kita di sini. Semuanya. Sebaiknya jangan lupa bahwa sumber daya kultivasi di setiap lantai terbatas. Lianzi memasang ekspresi tenang. Namun, kata-katanya sangat kuat dan kuat. Mendengar apa yang dikatakan Lianzi. Belum lagi yang lain. Bahkan ekspresi Puyang Han dan Puyang Ki berubah. Memang, meskipun kedengarannya tidak masuk akal, bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Bagaimana jika Chu Feng benar-benar sudah memasuki lantai empat sementara mereka semua tetap terjebak di lantai tiga? Jika itu yang terjadi, itu berarti bahwa Chu Feng telah memperoleh kesempatan yang menentukan dan menikmati semua sumber daya budidaya di lantai empat sendirian sementara mereka masih mencarinya di lantai tiga. Terlepas dari di mana Chu Feng itu mungkin, tetap saja bahwa sumber daya kultivasi di lantai tiga ini tidak akan banyak membantu kita. Cara saya melihatnya, lebih baik kita tidak mementingkan diri sendiri dengan Chu Feng itu. Saat ini, kita harus bekerjasama sebagai satu dan menemukan penerbangan langkah menuju lantai empat, kata Puyang Han. Kata-kata Puyang Han langsung disambut dengan persetujuan orang banyak. Setelah itu, di bawah kepemimpinan Puyang Han, Pu Yang Ki dan Li Anzi, kerumunan mulai bekerjasama dalam mencari penerbangan langkah menuju lantai empat. Menyaksikan adegan itu, pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan mulai memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Li Anzi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Li Anzi akan berbicara untuk Chu Feng, dia merasa bahwa Li Anzi, paling tidak, berhasil membimbing kerumunan agar cepat mencari penerbangan langkah menuju lantai empat. Lagi pula, bagi orang-orang seperti Li Anzi, sumber daya budidaya di lantai tiga cukup banyak tidak berguna. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak berguna untuk semua orang. Karena itu, Dongguo Heavenly Clansman merasa bahwa kerumunan sedang dieksploitasi oleh Li Anzi. Tentu saja, titik, kerumunan itu rela membiarkan diri mereka dieksploitasi. Bahkan dia sendiri juga sama. Dia lebih suka menyerah pada sumber daya budidaya di lantai tiga yang berguna baginya untuk menantang lantai empat, yang berisi sumber daya budidaya yang lebih baik. Toh, memasuki lantai empat sangat sulit dicapai. Itu bukan sesuatu yang pasti akan dicapai bahkan dengan semua pendatang baru bekerja bersama. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai melalui kepemimpinan pendatang baru yang kuat. Adapun tahun ini, selain Chu Feng, ada tiga pendatang baru yang luar biasa. Mereka adalah Li Anzi, Pu Yang Han dan Pu Yang Qi. Jadi, terlepas dari sebagian kecil dari kerumunan, sebagian besar orang yang telah memasuki lantai tiga memutuskan untuk mengikuti mereka bertiga. Kerumunan semua berharap bahwa mereka akan bisa memasuki lantai empat formasi keunggulan baru. Di bawah kepemimpinan Li Anzi, Pu Yang Han dan Pu Yang Qi, dan kerjasama penuh semua orang, kerumunan akhirnya menemukan langkah-langkah menuju lantai empat. Sayangnya, meskipun mereka berhasil menemukan penerbangan langkah ke lantai empat, untuk berhasil memasuki lantai empat bukanlah tugas yang mudah. Ternyata seseorang akan merasakan sensasi penindasan yang kuat saat melangkah ke tangga yang mengarah ke lantai empat. Kecuali jika seseorang memiliki bakat yang sangat kuat, maka, belum lagi memasuki lantai empat. Bahkan naik tangga tidak akan mungkin terjadi. Karena tekanan kuat itu, hanya sebagian kecil orang yang akhirnya berhasil memasuki lantai empat formasi keunggulan baru. Perlu disebutkan bahwa selain Li Anzi, Pu Yang Han, Pu Yang Qi dan beberapa jenius dari kekuatan lain, beberapa orang dari klan surgawi Dongguo juga berhasil memasuki lantai empat. Di antara mereka termasuk pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan, yang telah berbicara untuk Chu Feng sebelumnya. Meskipun kerumunan telah jelas naik ke lantai empat demi mengejar Chu Feng, mereka semua bereaksi seolah-olah mereka lupa tentang Chu Feng setelah memasuki lantai empat. Baik Pu Yang Han maupun Pu Yang Qi tidak meneriakan nama Chu Feng lagi. Semua orang melakukan hal yang sama. Mereka semua pergi jalan masing-masing dan mulai mencari sumber daya budidaya. Jika mereka menemukan sumber daya apapun, mereka akan mulai fokus untuk memperbaiki mereka. Lagi pula, bagi para pembudidaya bela diri, hal yang paling dapat diandalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Setelah lebih dari 20 jam berlalu, sumber daya kultivasi di lantai empat akhirnya benar-benar dibersihkan oleh kerumunan. Yang paling diuntungkan dari sumber daya budidaya adalah Pu Yang Han, Pu Yang Qi dan Li Anzi. Ini terutama berlaku untuk Li Anzi. Dia telah berhasil meningkatkan budidayanya dengan seluruh tingkat menggunakan sumber daya budidaya yang dia peroleh di lantai empat. Selain itu, ia membuat terobosan di tempat. Petir kesengsaraan surgawi yang disebabkannya juga menarik perhatian orang banyak. Saat ini, Li Anzi telah berhasil meningkatkan budidayanya ke peringkat delapan surgawi abadi dan melampaui Pu Yang Han dan Pu Yang Qi. Ini menyebabkan Pu Yang Han dan Pu Yang Qi merasa sangat tidak senang. Bagaimanapun, mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang sama sebelumnya. Pada saat itu, mereka berdua merasa bahwa kekuatan mereka melebihi kekuatan Li Anzi. Selain itu, mereka sangat percaya diri bahwa mereka lebih kuat dari Li Anzi. Namun, dalam sekejap mata, Li Anzi telah melampaui mereka. Dengan seluruh tingkat perbedaan kultivasi di antara mereka sekarang, tidak peduli seberapa percaya diri mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Li Anzi. Li Anzi, kamu benar-benar yang brilian. Kamu menipu kami dengan mengatakan bahwa Chu Feng telah memasuki lantai 4 untuk mengeksploitasi kami untuk membantu kamu memasuki lantai 4. Dan sekarang, kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pu Yang Han berbicara dengan perasaan tidak senang dan cemburu. Pu Yang Han, jangan membuat tuduhan keras seperti itu. Kita semua memasuki lantai 4 secara bersamaan. Kalian berdua belum mendapatkan sumber daya budidaya yang lebih sedikit daripada aku, Li Anzi. Alasan mengapa kalian berdua gagal membuat terobosan hanya karena kamu kekurangan energi alami dan pemahaman bela diri sebagai basis, kata Li Anzi. Hu, Pu Yang Han dan Pu Yang Ki keduanya mendengus dingin pada saat yang sama. Terbukti, mereka berdua tidak menerima klaim Li Anzi. Namun, mereka berdua benar-benar tahu dalam hati mereka bahwa apa yang dikatakan Li Anzi adalah kebenaran. Mereka bertiga memasuki lantai 4 secara bersamaan. Mereka semua memulai pada garis awal yang sama. Semuanya sangat adil. Agar Li Anzi berhasil mencapai terobosan. Dan bagi mereka berdua untuk tidak dapat mencapai terobosan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena lebih rendah daripada Li Anzi. Tiba-tiba, seseorang berkata, tampaknya Chu Feng benar-benar menyembunyikan dirinya. Orang yang berbicara adalah salah satu dari orang-orang yang telah menyanjung Pu Yang Han dan Pu Yang Ki sepanjang waktu. Yang mengatakan, mereka juga tahu bahwa kekuatan Li Anzi lebih kuat daripada Pu Yang Han dan Pu Yang Ki. Karena ini, demi meringankan situasi canggung, mereka memutuskan untuk mengalihkan topik pembicaraan ke Chu Feng. Begitu orang itu berbicara, yang lain hadir segera datang ke pemahaman diam-diam, dan mulai mengubah target ejekan mereka ke Chu Feng. Cara saya melihatnya, bahwa Chu Feng pasti masih berada di lantai 2 atau lantai 3. Itu sudah pasti, kita sudah praktis melewati seluruh lantai 4. Namun, kita sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaannya. Selain itu, kita semua pernah mengalami betapa sulitnya mencapai lantai 4. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa-bisa masuk ke lantai 4 sendirian? Petik 2 Kerumunan semua meludahi Chu Feng. Baik Li Anzi maupun orang-orang dari klan surgawi Dongguo tidak mengatakan apa-apa. Mereka menjadi terbiasa dengan orang-orang yang menyerang Chu Feng dengan cara seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Perilaku mereka wajar saja. Orang biasanya akan mengejek orang yang mereka tidak tahu siapa yang telah melakukan hal-hal yang dianggap mustahil. Seolah-olah mereka akan dapat menunjukkan bahwa mereka tidak kalah dengan orang-orang dengan melakukannya. Yang mengatakan, itu bukan karena tidak ada yang terpengaruh oleh penghinaan yang orang banyak bola balik ke Chu Feng. Misalnya, Pu Yang Han dan Pu Yang Ki sangat senang dengan penghinaan kerumunan Chu Feng. Rumble. Namun, tepat pada saat itu, lantai 4 tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, cahaya yang menyilaukan mulai bersinar dari pintu masuk ke lantai 4. Apa yang sedang terjadi? Melihat itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Tidak lama kemudian, beberapa tokoh terbang keluar dari tangga yang mengarah dari lantai 3 ke lantai 4. Itu mereka. Bagaimana mereka bisa masuk ke sini? Bukankah mereka gagal menaiki tangga? Pu Yang Han dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi bingung ketika melihat orang-orang itu. Bingung. Pu Yang Han berteriak, Hei, kalian semua, kesini. Awalnya, orang-orang itu semua tenggelam dalam kegembiraan bisa naik ke lantai 4. Setelah mendengar teriakan Pu Yang Han dan mendapati bahwa Pu Yang Han dan yang lainnya ada di dekatnya, mereka semua mulai terbang ke mereka. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Pu Yang Han melangkah maju dan bertanya kepada mereka. Kami juga tidak tahu. Penerbangan langkah-langkah tersembunyi tiba-tiba muncul dan mulai bersinar terang. Cahaya itu sangat menyilaukan. Kami memutuskan untuk mencoba memanjatnya. Dan berhasil melakukannya tanpa hambatan. Tidak hanya itu. Tetapi penerbangan langkah dari lantai 2 menuju lantai 3 juga bersinar terang dengan cahaya. Melalui kemampuan pengamatan saya, saya bisa melihat bahwa orang-orang yang awalnya tidak dapat mencapai lantai 3 sekarang tiba di lantai 3. Kemungkinan, mereka akan segera menemukan penerbangan tangga menuju lantai 4. Dan naik ke sini, kata seseorang. Apa? Ada hal seperti itu? Kerumunan semua mengungkapkan ekspresi tertekan. Untungnya, mereka sudah sepenuhnya memperbaiki semua sumber daya budidaya di lantai 4. Kalau tidak, mereka harus berbagi sumber daya budidaya itu dengan sekelompok bangsawan itu. Meskipun mereka tidak lagi khawatir, karena mereka telah memperbaiki semua sumber daya budidaya, mereka masih bingung dengan apa yang terjadi. Sepertinya mereka belum pernah mendengar perubahan seperti itu. Benar saja. Tidak lama kemudian, orang-orang yang awalnya hanya bisa tinggal di lantai 2 mulai tiba di lantai 4 secara berurutan. Pada saat itu, hampir semua pendatang baru yang telah memasuki formasi keunggulan baru berada di lantai 4. Ini benar-benar aneh. Mengapa perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi? Melihat orang-orang yang mereka anggap sampah tiba di lantai 4, para jenius mengungkapkan ekspresi tidak nyaman. Lihat, bukankah orang-orang dari klan surga Wicu? Segera, seseorang menemukan Chu Suang Suang, Chu King dan yang lainnya. Hei, kalian semua dari klan surga Wicu, kesini, seseorang berteriak dengan nada yang sangat mendominasi. Teriakan itu hanyalah sebuah perintah. Diteriaki sedemikian rupa, Chu Huanyu dan Chu Haoyan mengungkapkan ekspresi tidak senang. Namun, karena orang yang meneriaki mereka jauh lebih kuat daripada mereka, mereka tidak berusaha membuat masalah, dan terbang ke orang itu. Setelah mendarat, Chu King memberi tahu Chu Huanyu dan yang lainnya untuk tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Chu King dengan tenang menghampiri orang itu dan bertanya, Boleh saya bertanya apa yang mungkin Anda butuhkan? Bab 3203 Formasi Cahaya Roh Kudus Apakah kamu semua satu-satunya pendatang baru dari Chu Heavenly Clan tahun ini? Seseorang dari klan surga Wicu yang bertanya. Puyang Han dan Puyang Ki hanya melihat dari selah-selah. Meskipun mereka memiliki pertanyaan untuk klan surga Wicu, mereka tidak bertanya kepada mereka. Alasan untuk itu adalah karena mereka merasa bahwa Chu klan surga Wicu sebelum mereka terlalu lemah. Mereka merasa bahwa dengan betapa lemahnya mereka, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada mereka. Itu benar, kata Chu King. Nada suaranya sangat baik, namun, dia tidak tunduk. Sebaliknya, ia memiliki kehadiran yang cukup. Chu King, Setelah semua, mantan individu nomor satu di antara generasi muda Chu Heavenly Clan. Tidak hanya Chu King memiliki bakat luar biasa untuk budidaya bela diri. Tetapi cara dia berperilaku juga sangat luar biasa. Melihat bahwa Chu King tidak bertingkah seperti budak atau sombong di hadapan mereka meskipun ia memiliki tingkat kultivasi yang lemah, banyak orang yang hadir terkejut. Mereka berpikir sendiri bahwa Chu Heavenly Clan Seman sangat berbeda. Kamu berbohong kepada siapa? Apakah itu Chu Feng? Bukan klan surga Wicu mu? Seseorang dari klan surga Wipu yang berteriak marah pada Chu King. Adik kecil Chu Feng secara alami adalah anggota klan surga Wicu kami. Jawab Chu King sambil tersenyum tipis. Sudah cukup sampahmu. Di mana Chu Feng itu? Di mana dia bersembunyi? Tanya Puyang Heavenly Clansman. Menyembunyikan, apa yang kamu maksud dengan itu? Chu King bertanya. Huh, bahwa Chu Feng adalah yang pertama memasuki formasi keunggulan baru ini. Namun, dia belum mengungkapkan dirinya bahkan sekarang. Bagaimana mungkin kalian semua tidak tahu di mana dia bersembunyi? Tanya Puyang Heavenly Clansman. Memang, adik laki-laki Chu Feng adalah orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru. Namun, berdasarkan pemahaman saya tentang dia, dia bukan tipe yang bersembunyi. Selain itu, tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi. Chu King kata. Betapa tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi. Kalau begitu, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kami tidak dapat menemukan tanda-tanda adik laki-lakimu? Chu Feng di lantai pertama, lantai dua, lantai tiga, dan bahkan lantai empat. Jika adik laki-lakimu Chu Feng itu tidak bersembunyi, di mana dia? Tanya Puyang Heavenly Clansman. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia dengan keras berteriak, Chu Feng. Berhentilah bersembunyi seperti seorang pengecut. Jika kamu seorang laki-laki, maka tunjukkan dirimu. Izinkan kami untuk menyaksikan dengan tepat orang seperti apa kamu. Putra Chu Suanyuan. Mungkin menjadi? Apa ini? Bahkan setelah aku mengatakannya seperti ini, kamu masih tidak berani menunjukkan dirimu? Ternyata Putra Chu Suanyuan sebenarnya adalah seorang pengecut yang tak bertulang. Jangan repot-repot berteriak lagi. Mungkin adik laki-laki Kucu Feng tidak ada di sini untuk memulai, kata Chu King. Oh, dia tidak ada di sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku di mana dia? Kata Puyang Heavenly Clansman. Mungkin dia ada di lantai lima, kata Chu King. Apa? Katamu dia ada di lantai lima? Apakah kamu mencoba membuatku tertawa? Hahaha, semuanya. Apakah anda semua mendengar ini? Sampah dari klan surgawi ini sebenarnya mengatakan bahwa Chu Feng ada di lantai lima. Mendengar apa yang dikatakan Chu King. Bahwa Puyang Heavenly Clansman tidak hanya mengungkapkan tatapan mengejek, tetapi dia juga mulai menertawakan dan menertawakan Chu King. Pada saat itu, banyak orang lain juga mulai menertawakan dan mencemohu Chu King. Mereka semua merasakan apa yang dia katakan sebagai lelucon konyol. Kerumunan semua tahu bahwa ada lima lantai ke formasi keunggulan baru. Hanya, mencapai lantai empat sudah sangat sulit. Ada pun lantai lima. Itu adalah sesuatu yang praktis tidak ada yang bisa menemukan. Jika dikatakan bahwa Chu Feng telah memasuki lantai empat, maka orang banyak mungkin akan mempercayainya. Namun, jika Chu Feng dikatakan telah memasuki lantai lima, semua orang merasa itu hanya omong kosong. Bas. Namun, tepat pada saat itu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari dalam di lantai empat. Apa itu? Ekspresi kerumunan semua berubah setelah melihat cahaya itu. Pada saat kerumunan dikejutkan oleh cahaya, seseorang sudah mulai dengan cepat terbang menuju cahaya itu. Itu adalah Lianzi. Melihat ini, Puyang Han dan Puyang Ki segera terbang juga. Setelah itu, semua orang yang hadir melayang ke langit dan mulai dengan cepat terbang menuju lokasi cahaya. Akhirnya, semua orang tiba di lokasi cahaya. Ketika kerumunan berhasil melihat cahaya dari jarak dekat, ekspresi mereka semua sangat berubah. Cahaya itu sebenarnya adalah tangga yang mengarah langsung ke langit. Namun, langkah-langkah penerbangan tiba-tiba terhenti di udara. Itu, penerbangan tangga menuju lantai lima? Apa yang terjadi? Mengapa penerbangan tangga menuju lantai lima tiba-tiba muncul? Kerumunan semua bingung. Pada saat itu, pendatang baru terkuat dari klan surgawi Dongguo berbicara. Saya telah mendengar dari senior saya bahwa formasi keunggulan baru memiliki total lima lantai. Setiap lantai memiliki sumber daya budidaya yang luar biasa. Namun, lantai lima memiliki yang paling luar biasa. Sumber daya budidaya, petik dua. Tidak hanya lantai lima lantai yang paling padat dengan sumber daya budidaya. Tetapi sumber daya budidayanya juga dikumpulkan menjadi lukisan khusus. Lukisan itu berisi pemahaman bela diri yang didambakan semua pembudidaya bela diri dalam mimpi mereka. Karena pemahaman bela diri tersembunyi di dalam lukisan itu, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa dan kemampuan komprehensif yang luar biasa yang dapat memperoleh pencerahan darinya. Dengan setiap bagian yang dipahami, lukisan itu akan menjadi sedikit lebih kecil. Jika seseorang mampu memahami lukisan di dinding sepenuhnya, lukisan itu akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu, semua langkah menuju lantai lain dari formasi keunggulan baru akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Semua penghalang akan hilang. Terlepas dari budidaya dan bakat seseorang, semua orang akan dapat mencapai lantai lima. Ketika semua orang mencapai lantai lima, binatang roh kudus akan dipanggil. Jika seseorang mampu mengalahkan binatang roh kudus, mereka akan dapat memanggil formasi cahaya roh kudus yang legendaris. Tiba-tiba, seorang wanita dari kerumunan berkata, Benar, saya juga pernah mendengar tentang itu. Namun, menurut rumor, meskipun alam kultifasi marsial ancestral telah ada selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang bisa mencapai lantai lima ada pun orang-orang di antara mereka yang bisa memanggil formasi cahaya roh kudus. Mereka bahkan lebih jarang. Sejauh yang saya tahu, hanya ada dua orang dalam sejarah yang mampu memanggil formasi cahaya roh kudus. Petik 2. Siapa mereka? Kerumunan bertanya serempak. Cuhan Sian dan Cusuan Yuan. Kata wanita itu. Bab 2304 Peringkat 9 Abadi Surgawi. Ini, mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah sangat besar. Tidak mungkin bagi orang banyak yang hadir untuk tidak tahu tentang Cuhan Sian dan Cusuan Yuan. Selanjutnya, orang banyak juga tahu tentang hubungan kedua orang itu dengan Cufeng. Mereka tidak lain adalah kakek dan ayah Cufeng. Saat itu, keduanya telah membawa sekitar dua puncak di alam budidaya bela diri ancestral. Selanjutnya, keduanya berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus pada saat pertama kali tiba di wilayah Tuan. Dan sekarang, setelah keturunan mereka Cufeng memasuki formasi keunggulan baru, lantai 5 dibuka. Apakah ini benar-benar kebetulan? Pada saat itu, semua orang memikirkan kemungkinan. Sangat mungkin ada seseorang di lantai 5. Ada pun orang itu. Sangat mungkin Cufeng. Pada saat itu, Lianzi berbicara. Sebelumnya, siapa yang mengatakan Cufeng pengecut, dan telah menyembunyikan dirinya? Mendengar apa yang dikatakan Lianzi, orang-orang yang telah mencemoh Cufeng sebelumnya semua mengungkapkan ekspresi malu. Banyak di antara mereka bahkan menundukkan kepala karena malu. Huh, bagaimana kamu bisa yakin bahwa pembukaan lantai 5 terkait dengan Cufeng? Pu Yang Han mencibir. Dia tidak punya pilihan selain mencibir. Lagi pula, dia adalah salah satu orang yang telah mengolok-olok Cufeng sepanjang waktu. Bahkan, dia adalah yang pertama yang mulai memprovokasi dan menertawakan Cufeng. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan mau mengakui bahwa Cufeng telah melakukan hal yang luar biasa. Penerbangan dari langkah-langkah benar-benar terbuka tanpa penindasan untuk menghalangi kita. Kita semua akan dapat memasuki lantai 5 melalui penerbangan langkah-langkah itu. Jika Anda ingin mengetahui hasilnya, Anda hanya perlu mengikuti saya langkah-langkah untuk periksa semuanya. Petik 2. Li Anzi tersenyum ringan. Kemudian, tubuhnya bergeser. Dan dia memimpin untuk menaiki tangga dan naik ke lantai 5. Melihat ini, kerumunan juga mulai terbang menuju pelarian langkah-langkah berturut-turut. Namun, pada saat ketika sebagian besar orang melanjutkan ke lantai 5, Pu Yang Han dan Pu Yang Qi sedang menatap satu sama lain. Keduanya tidak bisa tetap dikumpulkan. Saat masalah masih berlangsung, mereka juga bertanya-tanya apakah mungkin bahwa Cufeng yang mereka hina dan hina sepanjang waktu mungkin ada di lantai 5. Jika Cufeng benar-benar di lantai 5, mereka berdua akan benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Meskipun mereka panik, mereka tidak punya pilihan lain. Karena itu, mereka mengepalkan gigi mereka dan memutuskan untuk mengikuti kerumunan untuk naik ke lantai 5. Ziz. Ketika mereka mencapai lantai 5, apa yang mereka saksikan adalah sambaran petir multiwarna yang tak terhitung jumlahnya. Surga, apa ini? Melihat kilat di lingkungan mereka, bahkan Puyang Han dan Puyang Ki mulai mundur berulang kali dalam ketakutan. Bahkan, mereka bahkan gemetaran. Alasan untuk itu adalah karena kilat di depan mereka terlalu menakutkan. Kekuatan yang terkandung di dalam petir itu tidak bisa diukur. Petir itu mampu dengan mudah memusnahkan mereka sepenuhnya. Bagaimana kamu semua bisa menjadi anggota klan surgawi dan tidak mengenali petir yang dibawa oleh garis surgawi seseorang? Li Anzi tertawa mengejek. Apa, itu dari garis keturunan surgawi? Mendengar kata-kata itu, ekspresi kedua pria itu berubah. Bahkan, bukan hanya mereka berdua, sebagian besar klan surgawi yang hadir semua memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Meskipun mereka semua anggota klan surgawi dan telah berurusan dengan 9 Divine Lightning 9 warna sepanjang hidup mereka, mereka belum pernah melihat petir yang begitu menakutkan. Sebenarnya, ketidaktahuanmu juga bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, ini adalah kesengsaraan petir yang dihasilkan oleh teknik penghukuman misterius surgawi. Tambah Li Anzi. Teknik misterius hukuman surgawi, mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan berubah sekali lagi. Setelah semua, teknik hukuman misterius surgawi adalah teknik misterius legendaris. Tiba-tiba, kerumunan teringat bahwa kakek Chufeng, Chuhan Sian, dan ayahnya, Chusuan Yuan, Tampaknya keduanya telah dilatih dalam teknik misterius hukuman surgawi. Dengan ini, bukankah itu berarti bahwa Chufeng benar-benar ada di sini? Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke kedalaman lantai 5. Ketika kerumunan semua menatap jauh ke lantai 5, petir kesusahan besar mulai menghilang. Setelah kilat kesengsaraan surgawi lenyap, sesosok muncul dalam pandangan kerumunan. Orang itu duduk bersila dengan mata tertutup. Meskipun itu adalah pertama kalinya mayoritas orang yang hadir melihat pria muda itu di hadapan mereka. Mereka semua segera menyadari bahwa dia adalah Chufeng. Alasan mengapa mereka bisa mengatakan dia adalah Chufeng karena pada tanda didahi Chufeng menunjukkan kata-kata Chu Heavenly Clan, Chufeng. Petik 1. Dia benar-benar melakukan semua ini? Setelah kilat kesengsaraan surgawi bubar, kerumunan tidak hanya dapat dengan jelas melihat Chufeng. Tetapi mereka juga dapat dengan jelas melihat lantai 5. Pada saat itu, orang banyak menyadari bahwa dinding lantai 5 benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda gambar yang terbentuk oleh kondensasi energi alami. Ini berarti bahwa itu benar-benar Chufeng yang telah sepenuhnya memahami energi alami di sana dan menyebabkan pembukaan lantai 5 yang lengkap. Itu juga yang sebenarnya terjadi. Setelah Chufeng selesai memahami energi alami dan pemahaman bela diri di sana, ia segera mulai mencoba terobosan. Karena itu, Chufeng telah berhasil meningkatkan budidayanya dari peringkat 8 surgawi abadi ke peringkat 9 surgawi abadi. Dengan demikian, Chufeng telah mendapatkan panen besar kali ini. Bahkan, dia bahkan berhasil mencapai ambang batas kerana Marsial Immortal. Chufeng hanya sedikit jauh dari membuat terobosan untuk menjadi Marsial Immortal. Was. Tepat pada saat itu, Chufeng tiba-tiba membuka matanya dan segera berdiri. Chufeng sama sekali tidak memperhatikan Lianzi dan yang lainnya setelah membuka matanya. Sebaliknya, dia mendongak, memandang ke langit-langit lantai 5. Chufeng bisa merasakan bahwa kekuatan besar sedang berkumpul di atas. Yang mengatakan, Chufeng adalah satu-satunya yang mampu merasakan kekuatan itu. Karena itu, kerumunan sangat bingung dengan tindakan tiba-tiba Chufeng. Jika mereka harus menggambarkan apa yang sedang terjadi, mereka semua merasa bahwa Chufeng menahan mereka dengan jijik. Tidak, Chufeng tidak menunjukkan penghinaan terhadap mereka. Dia hanya mengabaikan keberadaan mereka sepenuhnya. Puyanghan merasa sangat tidak senang setelah diabaikan oleh Chufeng. Dia menunjuk Chufeng dan berteriak. Chufeng, kamu benar-benar terlalu sombong dan merendahkan. Oh, mendengar teriakan Puyanghan, Chufeng mengalihkan pandangannya untuk fokus padanya. Sebenarnya, dengan indera Chufeng, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan mereka? Hanya saja Chufeng lebih fokus pada kekuatan besar yang berkumpul di atasnya. Namun, karena Puyanghan telah berbicara, itu tidak cocok untuk Chufeng untuk tidak merespons. Kamu tahu saya? Chufeng bertanya. Nama Anda tertulis di dahi Anda. Bahkan jika saya tidak ingin mengenal Anda, saya masih akan tahu siapa Anda. Jawab Puyanghan dengan dingin. Oh, aku hampir lupa tentang itu. Chufeng tersenyum mendengar kata-kata itu. Lalu, dia berkata, Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? 5. Bab 3205 Merawat Monster Kaulah yang membuka lantai 5, kamu tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Saya mungkin langsung ke titik. Saya ingin mengalami keterampilan putra Chufeng. Kata Puyanghan. Alasan mengapa Puyanghan berani menantang Chufeng seperti itu adalah karena Chufeng telah menyembunyikan auranya. Dengan demikian, dia tidak dapat merasakan aura Chufeng saat ini dan tidak tahu apa budidaya Chufeng saat ini. Meskipun Chufeng berhasil memasuki formasi keunggulan baru dengan kecepatan yang menakjubkan dan kemudian berhasil membuka lantai 5, ini hanya bisa membuktikan bahwa Chufeng memiliki bakat yang luar biasa dan tidak dapat membuktikan seberapa kuat dia. Dengan demikian, Puyanghan ingin mengalami kekuatan Chufeng. Lagi pula, jika dia mampu mengalahkan Chufeng, itu berarti dia akan mengalahkan Lianzi. Bagi Puyanghan, ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan reputasinya. Kamu, lupakan saja, saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Chufeng melirik Puyanghan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke atas sekali lagi. Kamu benar-benar sombong, Puyanghan segera marah dengan kata-kata Chufeng. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya dan persenjataan abadi yang tidak lengkap muncul di tangannya. Wu-Wuo. Namun, tepat setelah persenjataan imortal tidak lengkap muncul di tangannya, itu segera dilepaskan dari tangannya dan akhirnya mendarat di tanah. Pada saat yang sama seperti yang terjadi, Puyanghan juga dibawa ke udara dan dihancurkan ke dinding lantai lima oleh kekuatan yang tak terlihat. Aku sudah mengatakannya, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Karena itu, berhenti membodohi dirimu sendiri. Pada saat itu, suara Chufeng terdengar lagi. Hanya, Chufeng bahkan tidak repot-repot melirik Puyanghan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Matanya benar-benar terfokus pada atap lantai lima. Yang mengatakan, pada saat itu, kerumunan yang hadir dalam kerusuhan yang ekstrim. Belum lagi yang lain. Bahkan Lianzi, yang tahu seberapa kuat Chufeng, memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Mereka telah merasakan aura Chufeng saat Chufeng menyerang. Peringkat sembilan Heavenly Immortal, kultivasi itu jelas merupakan yang paling menakutkan di antara orang-orang dari generasi muda dalam seratus tahun. Pada saat itu, Lianzi merasakan emosi yang sangat rumit. Saat itu, ketika Chufeng hanya peringkat enam surgawi abadi, dia telah mengalahkannya. Peringkat tujuh surgawi abadi. Dengan itu, Lianzi bisa membayangkan dengan jelas betapa kuatnya Chufeng sekarang setelah budidayanya meningkat ke peringkat sembilan surgawi abadi. Kemungkinan, tidak ada orang dengan budidaya di bawah Marsial Immortal akan cocok untuk Chufeng. Yang mengatakan, apa yang paling membuat gelisah bagi Lianzi adalah seberapa cepat kultivasi Chufeng meningkat. Belum lama sejak mereka terakhir kali bertarung. Selama periode waktu itu, Lianzi telah berlatih dengan pahit. Namun, dia hanya berhasil meningkatkan budidayanya dengan satu tingkat. Lebih jauh, itu semua berkat formasi keunggulan baru sehingga dia berhasil meningkatkan kultivasinya. Namun, Chufeng benar-benar berhasil meningkatkan budidayanya dari peringkat enam Heavenly Immortal sampai ke peringkat sembilan Heavenly Immortal, meningkatkan penanamannya dengan tiga tingkat keseluruhan. Chufeng telah membuat Lianzi merasa jauh lebih rendah. Lianzi mulai bertanya-tanya apakah dia akan bisa mengejar kultivasi Chufeng sepanjang hidupnya. Tepat pada saat itu, Chufeng tiba-tiba berteriak, semuanya, cepat tinggalkan tempat ini. Ah, kerumunan semua bingung oleh teriakan Chufeng yang tiba-tiba, cepat, pergi, Chufeng berteriak sekali lagi. Setelah Chufeng selesai mengatakan kata-kata itu, dia segera terbang keluar dari lantai lima dan secara paksa menggunakan kekuatannya untuk membawa semua orang di lantai lima keluar dari lantai lima bersamanya. Setelah meninggalkan lantai lima, Chufeng membawa kerumunan bersamanya saat ia dengan cepat terbang kekejauhan. Kerumunan masih bingung dengan tindakan Chufeng. Boom. Namun, tidak lama setelah Chufeng terbang keluar dari lantai lima dengan kerumunan, gemuruh indik telinga tiba-tiba terdengar dari lantai lima. Pada saat yang sama, riak energi yang sangat kuat menyapu. Pada saat itu, bukan saja debu telah terangkat, tetapi segala sesuatu di sekitarnya puluhan ribu meter hancur. Ketika kerumunan melihat ke daerah di atas, mereka menemukan bahwa monster raksasa lebih dari seribu meter telah muncul di langit. Itu adalah monster yang dibentuk oleh kondensasi cahaya putih. Ekstremnya menyerupai kuda. Tubuhnya seperti harimau dan kepalanya serigala. Meskipun memiliki tampilan yang tajam, itu bersinar terang dengan cahaya yang membuatnya terlihat suci dan suci. Yang mengatakan, yang paling menakutkan kerumunan adalah aura yang dipancarkan oleh monster. Auranya sangat menakutkan. Merasakan auranya, kerumunan tahu bahwa ia mampu mengucapkan kehancuran. Melihat monster itu, sebagian besar orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Chufeng. Ada ekspresi berterima kasih di mata mereka. Mereka akhirnya menyadari mengapa Chufeng secara paksa membawa mereka pergi dari lantai 5. Alasan untuk itu adalah karena monster itu justru lahir dari lantai 5. Untungnya, Chufeng telah menyelamatkan mereka. Kalau tidak, kemungkinan semua orang yang hadir akan berakhir menderita musibah. Bagaimana monster seperti itu muncul di formasi keunggulan baru? Pada saat itu, bahkan Chufeng mengerutkan kening. Alasan untuk itu adalah karena monster itu terlalu kuat. Ini memberi perasaan tidak terkalahkan. Bahkan Chufeng tidak tahu bagaimana menanganinya. Selain melarikan diri, Chufeng tampaknya tidak dapat memikirkan cara lain untuk menangani monster itu. Tiba-tiba, seseorang berkata, Chufeng, itu adalah binatang roh kudus. Binatang roh kudus, kenapa tiba-tiba muncul? Chufeng bertanya, bagaimana kelihatannya itu tidak penting. Yang penting adalah selama itu dikalahkan. Formasi cahaya roh kudus akan dipanggil. Jika formasi cahaya roh kudus bisa dipanggil, kita semua akan bisa memasukinya untuk berlatih. Seseorang menambahkan. Oh, mendengar kata-kata itu, ekspresi Chufeng berubah. Meskipun tidak ada yang menjelaskan dengan tepat apa formasi cahaya roh kudus, Chufeng dapat mengatakan bahwa formasi cahaya roh kudus harus menjadi formasi kultivasi besar lainnya. Selain itu, itu harus jauh lebih kuat daripada formasi keunggulan baru. Sejujurnya, Chufeng juga tergoda pada saat formasi cahaya roh kudus cahaya roh kudus disebutkan. Setelah semua, Chufeng hanyalah garis tipis dari menjadi marsial imortal. Aneh, tiba-tiba, Chufeng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimanapun, untuk memanggil formasi cahaya roh kudus, monster itu harus dikalahkan. Namun, monster itu terlalu kuat, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Yang paling penting, Chufeng memperhatikan bahwa semua orang telah mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Selanjutnya, tatapan mereka dipenuhi dengan kerinduan, keinginan, harapan dan harapan. Tiba-tiba, Chufeng menyadari, orang-orang ini ingin aku pergi dan merawat monster itu? Kamu semua tidak mungkin menginginkan saya untuk pergi dan mengurusnya, kan? Tanya Chufeng dengan nada ketidakpastian. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan keheranan. Alasan untuk itu adalah karena dia tidak dapat memahami mengapa kerumunan akan menaruh harapan setinggi itu kepadanya ketika mereka seharusnya jelas merasakan betapa mengerikannya monster itu. Tuan muda Chufeng, mungkin Anda masih belum tahu tentang ini. Di masa lalu, ada dua senior yang berhasil mengalahkan binatang roh kudus. Ada pun dua senior itu. Mereka adalah orang-orang yang Anda kenal. Selain itu, mereka memiliki hubungan luar biasa dengan Anda, kata seseorang. Siapa mereka? Ekspresi Chufeng berubah. Dia sebenarnya sudah memikirkan jawaban. Tetapi dia ingin memverifikasi tebakannya melalui kerumunan. Mereka adalah kakekmu, Tuan Chuhan Sian, dan ayahmu, Tuan Chu Suanyuan, jawab seseorang. Mendengar kata-kata itu, hati Chufeng tidak lagi tenang. Kata-kata orang itu telah membuktikan dugaannya. Jawaban yang diberikan menyebabkan emosi Chufeng melonjak di hatinya. Kakek dan ayahnya sebenarnya mengalahkan binatang roh kudus dan memanggil formasi cahaya roh kudus di masa lalu. Itulah alasan mengapa kerumunan merasa bahwa Chufeng mampu mengalahkan monster itu. Bagaimanapun, dia adalah cucu Chuhan Sian dan putra Chu Suanyuan. Bahkan, bahkan Chufeng sekarang merasa bahwa itu adalah misinya untuk mengalahkan monster itu. Jika dia gagal mencapai apa yang telah dicapai kakek dan ayahnya, dia akan memalukan reputasi mereka. Sebagai keturunan mereka, dia akan terlalu mengecewakan. Orang-orang pasti akan berpikir bahwa jenius Chuhan Sian dan Chu Suanyuan yang menentang surga telah mati pada generasi Chufeng. Dengan itu, cucu Chuhan Sian dan putra Chu Suanyuan akan benar-benar menjadi sampah. Dua jenius luar biasa yang namanya terukir di hati setiap orang di ancestral martial starfield akan memiliki reputasi mereka hancur oleh Chufeng. Chufeng, kamu tidak tahu, selama bertahun-tahun, jarang orang berhasil memasuki lantai lima. Apalagi memanggil binatang roh kudus. Namun, Anda telah berhasil memanggil binatang roh kudus. Itu jelas bukan kebetulan. Petik 2. Tepat sekali, Tuan Muda Chufeng, bakat Anda terlalu luar biasa. Anda benar-benar mampu membawa kita ke dalam formasi cahaya roh kudus itu. Petik 2. Tuan Muda Chufeng, Anda juga harus tahu bahwa bahkan jika kami dapat memanggil formasi cahaya, kami tidak akan bisa masuk karena pembatasannya. Sedangkan untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya alam dari Formation of Light, itu akan lebih dipertanyakan lagi. Petik 2. Namun, formasi cahaya roh kudus berbeda. Selama itu dipanggil, kita semua akan bisa memasukkannya secara langsung. Petik 2. Pada saat itu, orang banyak mulai berbicara kepada Chufeng. Semua kata-kata mereka dipenuhi dengan harapan kedok. Mereka semua berharap Chufeng mengalahkan binatang roh kudus dan membawa mereka ke dalam formasi cahaya roh kudus. Mendengar sampai titik ini, nyala api kerinduan menyala di hati Chufeng. Awalnya, bahkan jika mereka berhasil memanggil formasi cahaya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Setelah semua, hanya orang-orang dari klan surga Wilinghu yang dapat menikmati manfaatnya. Bahkan jika mereka berhasil memanggil formasi cahaya, mereka hanya akan menguntungkan orang-orang dari klan surga Wilinghu. Namun, jika itu seperti yang dikatakan orang banyak, dan formasi cahaya roh kudus akan terbuka bagi mereka semua untuk masuk dan berlatih jika itu dipanggil, itu tidak akan sesederhana hanya memperoleh kesempatan untuk berlatih. Pada saat yang sama, itu juga akan mencegah klan surga Wilinghu dari mendapatkan semua sumber daya budidaya. Kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya hal yang sangat menyegarkan untuk dilakukan. Hanya, binatang roh kudus itu sangat menakutkan. Bagaimana seharusnya seseorang mengalahkannya? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Semua orang, bisakah kalian semua menenangkan diri? Bahkan jika Anda semua ingin memasuki formasi cahaya roh kudus, Anda harus melihat kekuatan binatang roh kudus itu terlebih dahulu. Petik 2 Dengan betapa menakutkannya hal itu, siapa yang mungkin bisa mengalahkannya? Tidak bisakah kalian semua menjadi egois dan meminta adikku Chu Feng untuk membuang hidupnya demi keinginan egoismu sendiri? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Petik 2 Itu adalah Chu Suang Suang. Chu Suang Suang menjadi sangat marah setelah melihat orang-orang yang tidak terkait dengan Chu Feng mengatakan kepadanya untuk menantang binatang roh kudus demi keinginan egois mereka sendiri. Alasan untuk itu adalah karena jika Chu Feng mati, itu tidak akan menyebabkan kerugian pada orang-orang itu sama sekali. Namun, itu akan sangat berbeda untuk Chu Heavenly Clan mereka. Jika kecelakaan tak terduga terjadi pada Chu Feng, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Kerugian yang tak tergantikan untuk Chu Heavenly Clan mereka. Mendengar apa yang dikatakan Chu Suang Suang, banyak orang menundukan kepala dengan diam-diam. Kalau sebelumnya, seseorang seperti Chu Suang Suang memukul mereka dengan cara seperti itu pasti akan menerima pukulan dari mereka. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mereka semua menyaksikan kekuatan Chu Feng. Dengan Chu Feng hadir. Bahkan jika mereka tidak senang dengan kata-kata Chu Suang Suang, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, apa yang dikatakan Chu Suang Suang sangat masuk akal. Mereka memang bertindak berlebihan. Setelah Chu Suang Suang mengecam kerumunan, banyak orang berhasil mendinginkan kepala mereka. Ketika kerumunan melihat binatang roh kudus dari jauh, mereka tidak dapat menahan diri dari berpikir bahwa monster kaliber itu tidak terkalahkan. Dalam hal itu, bagaimana Chu Han Sian dan Chu Suan Yuan berhasil mengalahkan binatang roh kudus saat itu? Bas! Tepat pada saat itu, cahaya tiba-tiba mulai berkedip-kedip dari bawah binatang roh kudus. Segera, formasi besar muncul. Begitu formasi besar itu muncul, mata orang banyak berubah. Formasi besar itu sangat terang, dan menyerupai tanah suci. Bahkan, setelah formasi besar itu muncul, jejak rasa takut benar-benar muncul di mata binatang roh kudus yang perkasa berdiri di udara. Kerumunan semua menyadari bahwa formasi besar itu memiliki hubungan yang signifikan dengan binatang roh kudus. Atau mungkin, formasi besar itu mengandung semacam kekuatan yang ditakuti oleh roh kudus. Namun, ketika kerumunan melihat ke pusat formasi besar, alarm memenuhi mata mereka. Alasan untuk itu adalah karena wilayah pusat formasi besar itu menyerupai kawah gunung berapi. Kerumunan mampu melihat situasi di dalam. Magma mengalir di dalam kawah gunung berapi itu. Ada tangan yang tak terhitung jumlahnya di lava cair. Penuh sesak. Tangan-tangan itu terentang seperti tangan roh-roh jahat. Mereka sepertinya ingin menangkap orang secara paksa dan menarik mereka ke dalam magma. Pada saat yang sama, raungan menakutkan datang dari kawah gunung berapi tanpa henti. Bagaimana itu bisa menjadi kawah gunung berapi yang dipenuhi lava? Tidak. Itu hanyalah pintu masuk neraka. Itu sangat menakutkan bahwa bahkan roh kudus binatang yang kuat mengungkapkan penampilan yang dipenuhi rasa takut. Pada saat itu, seseorang berbicara dengan pelan. Lupakan saja. Ayo pergi. Mari kita lupakan tentang mengalahkan binatang roh kudus itu. Jika kita tidak pergi sekarang, bahkan jika binatang roh kudus itu tidak membunuh kita, formasi besar yang mengerikan itu akan melahap kita hidup-hidup. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua orang mulai mengangguk setuju. Memang, situasi yang dihadapi benar-benar terlalu berbahaya. Binatang roh kudus yang sangat kuat itu telah mengikat tangan mereka. Namun sekarang, formasi besar yang menakutkan yang menyerupai pintu masuk neraka telah muncul juga. Formasi itu terasa seolah-olah mampu menelan dan melenyapkan mereka semua. Siapa yang mungkin berani berlama-lama di tempat yang berbahaya seperti ini? Was. Namun, pada saat kerumunan itu berencana untuk pergi, sesosok tiba-tiba terbang lewat. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, orang itu dengan cepat terbang ke formasi besar yang menyerupai pintu masuk ke neraka. Mengikuti kudus, sosok itu memasuki danau lava yang menyerupai tangan roh jahat. Chu Feng. Tiba-tiba, tangisan khawatir terdengar. Alasan untuk itu adalah karena orang yang telah terbang ke formasi besar yang menakutkan itu tidak lain adalah Chu Feng. Bab 3207 Transformasi Chu Feng, Crimson Dragon Pada saat itu, semua orang benar-benar bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Chu Feng akan mencari kehancurannya sendiri dan melompat ke formasi roh seperti neraka. Mungkinkah bahwa formasi roh telah secara paksa menyedot Chu Feng ke dalamnya? Tapi, jika formasi roh itu menyedot Chu Feng, bagaimana mereka bisa terus berdiri di sana dan menyerupai ke dalamnya? dan baik-baik saja? Mengapa mereka tidak merasakan kekuatan menarik yang dipancarkan oleh pembentukan roh itu? Dengan demikian, Chu Feng kemungkinan besar melompat ke pembentukan roh itu sendiri. Namun, jika itu masalahnya, mengapa Chu Feng memutuskan untuk melakukan itu? Pada saat kerumunan semua bingung, ekspresi kegelisahan di mata yang tajam dan tajam dari binatang suci roh itu menjadi lebih intens. Hu! Setelah itu, tidak lama setelah Chu Feng melompat ke pembentukan roh itu, sebuah transformasi mulai muncul di dalamnya. Lava merah tua mulai meletus dari pusat pembentukan roh itu. Kemudian, lava cair sebenarnya mengambil bentuk makhluk merah tua. Makhluk raksasa itu menyerupai naga. Tetapi bukan naga. Dengan gigi tajam, itu terlihat sangat ganas. Ketika makhluk besar itu terbang keluar dari pembentukan roh, lingkungan sekitarnya menjadi gelap total. Aura yang dipancarkan oleh makhluk seperti naga itu sama sekali tidak kalah dengan binatang roh kudus. Selain itu, tubuhnya lebih dari 10 kali lebih besar daripada binatang roh kudus. Itu benar-benar raksasa yang menghubungkan langit dan bumi dengan tubuhnya. Monster yang mampu menghancurkan. Monster. Itu monster. Setelah melihat naga Crimson, semua orang menjadi lebih yakin betapa berbahayanya pembentukan roh penghubung neraka itu. Dibandingkan dengan binatang roh kudus, naga merah tua itu terlihat lebih ganas. Tampaknya benar-benar monster yang muncul dari neraka. Roar. Tepat pada saat itu, naga merah tiba-tiba meraung. Setelah itu, ia menyapu ekornya dan mulai memancarkan cahaya merah tua. Cahaya itu dengan cepat menyebar kemana-mana. Melihat cahaya merah tua, semua orang tegang. Lampu merah tua itu sangat kuat dan sangat cepat. Jika itu untuk menyerang mereka, itu akan sama dengan terkena bencana fatal. Yang paling menakutkan dari semua adalah bahwa kecepatan penyebaran cahaya merah benar-benar terlalu cepat. Mereka tidak bisa menghindarinya. Tidak bisa menghindarinya. Dan hanya bisa menunggu kematian. Namun, yang mengejutkan banyak orang, setelah cahaya merah mencapai mereka, itu berhenti menyebar. Ketika orang banyak melihatnya, mereka menemukan bahwa lampu merah telah berubah menjadi perisai yang sangat besar. Mata Li Anzi bersinar, tidak dapat menahan dirinya. Dia mengucapkan dengan khawatir. Itu, formasi pemeterayan? Formasi pemeterayan? Memang, itu benar-benar menyerupai formasi pemeterayan. Petik 2. Naga merah tua itu mengeluarkan formasi penyegelan itu dengan sengaja. Mungkinkah takut bahwa binatang roh kudus akan melarikan diri? Petik 2. Kerumunan semua berhasil bereaksi setelah mendengar apa yang dikatakan Li Anzi. Rua R. Tepat pada saat itu, naga crimson mengeluarkan raungan lagi. Kemudian, itu menggerakkan tubuhnya yang besar dan, dengan kecepatan yang luar biasa, terbang menuju binatang roh kudus. Itu membuka mulutnya yang ganas dan menggigit binatang roh kudus. Adapun binatang roh kudus, itu bukan karakter biasa juga. Tubuhnya bergeser, dan dengan mudah menghindari serangan yang masuk. Kemudian, binatang roh kudus membuka mulutnya dan mulai menembakkan banyak bola energi ke arah naga merah tua. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari tubuh naga merah tua itu. Seperti perisai, cahaya benar-benar menghalangi semua bola energi yang ditembakkan oleh mulut roh kudus binatang. Dalam sekejap mata, dua makhluk raksasa yang menakutkan itu bertabrakan dalam pertempuran. Riak energi yang disebabkan oleh pertempuran mereka hanya mampu menghancurkan seluruh wilayah. Untungnya, naga merah tua itu telah melepaskan formasi roh yang menghalangi kerumunan sebelum pertempuran dimulai. Kalau tidak, riak energi akan cukup untuk memusnahkan kerumunan. Aneh, monster yang terbang keluar dari formasi neraka itu. Formasi roh yang telah dilepaskannya tampaknya tidak menyegel pelarian base Holy Spirit. Tetapi tampaknya melindungi kita. Seseorang dari kerumunan berkata, Kamu bercanda. Kenapa monster seperti itu melindungi kita? Petik 2. Kata-kata orang itu segera menyebabkan keributan besar-besaran. Pada saat yang sama ketika orang banyak merasa heran. Mereka juga merasa itu tidak terbayangkan. Bagaimanapun, monster itu tampaknya telah muncul dari neraka. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan itu. Bagaimana monster seperti itu bisa membantu mereka? Semuanya. Lihat. Lihatlah kepala monster itu. Pada saat itu, seseorang berteriak ketakutan. Mendengar orang itu, semua orang memandang kepala monster itu. Setelah melakukannya, semua ekspresi mereka berubah. Bahkan Lianzi, Puyang Han dan Puyang Ki tidak terkecuali. Alasan untuk itu adalah karena kerumunan telah menemukan bahwa ada siluet jauh di dalam kepala monster itu. Karena kenyataan bahwa monster itu bergerak terlalu cepat, kerumunan tidak dapat melihat gambar orang itu dengan jelas. Namun, jika mereka memperhatikan, mereka akan dapat mengatakan bahwa siluetnya menyerupai Chufeng. Ini Chufeng. Ini pahlawan muda Chufeng. Pahlawan muda Chufeng telah dilahap oleh monster itu. Tiba-tiba, seseorang menghela nafas penyesalan. Melahap pantatku. Bukankah makanan seseorang akan masuk ke perut seseorang setelah dimakan? Mengapa makanan seseorang masuk ke kepala seseorang? Petik 2. Namun, tepat setelah pria itu berbicara, dia langsung diserang oleh rekan-rekannya. Setelah ditegur, pria itu mengungkapkan ekspresi bingung. Dia bertanya, Tapi, jika pahlawan muda Chufeng tidak melahap, mengapa dia berada di dalam kepala monster itu? Sebenarnya bukan hanya pria yang bingung. Banyak yang lainnya juga bingung ketika bertanya-tanya mengapa Chufeng akan berada di dalam kepala monster itu. Tepat pada saat itu, Lianzi berbicara perlahan. Chufeng mengendalikan monster itu. Bukan monster itu yang melawan binatang roh kudus. Sebaliknya, ini adalah Chufeng. Chufeng mengendalikan kekuatan monster itu untuk melawan Holy Spirit Bass. Petik 2. Apa? Tuan muda Chufeng adalah orang yang mengendalikan monster itu? Petik 2. Dengan kata lain, formasi penyegelan dirilis oleh Tuan muda Chufeng untuk melindungi kita? Tapi, bagaimana dia mencapai itu? Oh, aku mengerti sekarang, ini formasi roh itu, ini formasi roh itu, petik 2. Jadi itu masalahnya, jadi itu masalahnya, petik 2. Kata-kata Lianzi segera menyebabkan kerumunan tiba-tiba menyadari. Pada saat itu, orang banyak akhirnya menyadari mengapa Chufeng melompat ke formasi roh yang menyerupai pintu masuk ke neraka. Ternyata Chufeng berhasil mengatakan dengan sekali pandang bahwa pintu masuk ke neraka itu mengandung kekuatan luar biasa yang bisa diperoleh dan dikontrol orang jika masuk. Jika seseorang dapat mengendalikan kekuatan itu, ia akan dapat bertarung melawan binatang roh kudus. Hanya pada saat inilah kerumunan menyadari bahwa pembentukan roh yang menyerupai pintu masuk neraka sebenarnya tidak lebih dari pengalih perhatian. Sayangnya, terlepas dari Chufeng, semua orang telah dibuat bingung oleh pengalihan itu. Chufeng adalah satu-satunya yang berhasil melihat semuanya. Pada saat ini, ketika kerumunan melihat kenaga merah tua, mereka, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, memiliki kekaguman di mata mereka. Terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa cucu Chuan Sian dan putra Chuan Yuan, keturunan dari dua individu besar itu, benar-benar seseorang yang melampaui orang lain. Tidak hanya dia memiliki kultivasi yang lebih kuat dari semua orang yang hadir, tetapi wawasannya juga lebih kuat dari semua orang yang hadir. 8. Bab 3208 Wuma Heavenly Clan mengontrol naga Crimson, Chufeng bertabrakan dengan Holy Spirit Base. Dalam penahanan formasi roh, kekuatan bela diri meledak dalam suksesi, memunculkan riak energi begelombang yang mampu menjatuhkan langit dan bumi. Dipertahankan di luar oleh formasi roh, kerumunan menjadi sangat bersemangat saat mereka menyaksikan pertempuran. Seolah-olah mereka sendiri terlibat dalam pertempuran juga. Yang mengatakan, area di mana pertempuran itu terjadi hanya diisi dengan kehancuran. Kerumunan tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan pertempuran yang luar biasa dan berseru kagum pada betapa menakutkannya itu. Yang mengatakan, bahkan dengan itu, mereka masih dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Adapun alasan mengapa, itu murni karena pertempuran menyangkut apakah mereka akan bisa masuk ke formasi cahaya roh kudus atau tidak. Selain itu, pada saat itu, mereka semua dapat, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, merasakan bahwa meskipun binatang roh kudus sangat kuat, itu bukan tandingan naga merah yang dikendalikan oleh Chufeng. Jika ini terus berlanjut, binatang roh kudus cepat atau lambat akan dikalahkan oleh Chufeng. Dengan kata lain, meskipun pertempuran belum diputuskan, kerumunan sudah melihat harapan, dan sangat menantikan Chufeng bisa mengalahkan binatang roh kudus. Tuan muda Chufeng benar-benar luar biasa. Dengan seberapa kuat naga Crimson itu, pasti akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk mengendalikannya jika seseorang tidak memiliki bakat yang cukup. Jika itu aku, aku pasti tidak akan bisa mengendalikan Crimson itu. Naga sama sekali, jelas tidak bisa mengendalikannya. Bukan hanya itu, tapi aku kemungkinan akan menerima serangan balik dari kekuatannya yang luar biasa. Petik 2 Sampah Apakah ada kebutuhan bagimu untuk mengatakan itu kepada kita? Orang hanya bisa mengatakan dengan melihatnya bahwa akan sangat sulit untuk mengendalikan naga merah tua itu. Apalagi bisa melepaskan kekuatan luar biasa seperti itu setelah mengendalikannya. Putra Cu Suanyuan Reputasinya benar-benar layak. Tampaknya jenius luar biasa lain akan lahir dari alam budidaya marsial ancestral kami. Kerumunan tidak mengistirahatkan mulut mereka saat mereka menyaksikan pertempuran. Mereka memuji Chu Feng tanpa henti. Lebih tepatnya, apa yang mereka lakukan tidak bisa dikatakan memuji. Setelah semua, Chu Feng melakukan semua yang mereka puji untuknya di depan mata mereka. Kekaguman yang mereka rasakan untuk Chu Feng datang dari lubuk hati mereka. Yang mengatakan, tidak semua orang yang hadir berharap Chu Feng bisa mengalahkan binatang roh kudus. Misalnya, ada orang-orang dari klan surgawi Puyang. Mereka tidak berharap Chu Feng mengalahkan binatang roh kudus. Meskipun mereka akan mendapat manfaat dari Chu Feng mengalahkan binatang roh kudus, mereka masih tidak ingin Chu Feng menang. Ada pun alasannya. Itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka tidak ingin Chu Feng bisa mendapatkan reputasi dan berjemur di pusat perhatian dari itu. Ini terutama berlaku untuk Puyang Han. Tidak hanya dia berharap kehilangan Feng Feng, tapi dia juga berharap agar Chu Feng mati di tangan binatang suci roh itu. Sial! Saat Puyang Han terus menonton pertempuran, ekspresinya semakin jelek. Bukan hanya itu, tapi dia juga mengepalkan tangan dengan erat di lengan bajunya. Pada awalnya, binatang roh kudus mampu bertarung melawan naga merah tua yang dikendalikan oleh Chu Feng. Namun pada saat itu, binatang roh kudus melarikan diri dalam kekacauan. Itu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung pada saat itu. Yang paling penting, binatang roh kudus itu sudah dipenuhi luka dan memar. Meskipun itu melarikan diri, ia tidak dapat melarikan diri dari serangan naga merah tua. Pertempuran sudah diputuskan. Kemenangan dan kekalahan hanyalah masalah waktu sekarang. Tidak peduli seberapa tidak mau mereka, Chu Feng sudah memegang kemenangan di tangannya. Segera, masalah Chu Feng mengalahkan binatang roh kudus dan memanggil formasi cahaya roh kudus yang legendaris akan menyebar ke seluruh ranah kultifasi bela diri Ancestral. Ketika seseorang meninggalkan realem kultifation Marsial Ancestral, masalah tidak akan lagi hanya sesuatu yang akan menyebar ke seluruh alam kultifation Marsial Ancestral. Sebaliknya, itu akan menyebar ke seluruh starfield Marsial Ancestral. Bagi Puyang Han, yang membenci Chu Feng, ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia toleransi. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Dia hanya bisa memandang tanpa daya karena semua ini terjadi sebelum dia. Semakin tidak berdaya dia, Puyang Han menjadi lebih tidak terdamaikan. Semakin tidak berdamai dia menjadi, semakin dia membenci Chu Feng. Dia dipenuhi dengan kebencian pada gagasan bahwa seorang jenius tingkat iblis seperti Chu Feng akan muncul di dunia. Karena jenius tingkat iblis seperti Chu Feng, dia yang menganggap dirinya jenius mulai merasa dirinya sangat rendah. Sementara itu, pemandangan yang berbeda juga terjadi di tempat lain. Di dalam wilayah Overload Marsial Kultifation Marsial Ancaman adalah Plaza. Terletak di pusat Alun-Alun adalah pintu masuk pembentukan roh. Pintu masuk pembentukan roh itu sebenarnya adalah pintu masuk ke formasi cahaya. Banyak ahli realem Kultifation Marsial Ancestral berkumpul di Alun-Alun itu. Dongguo Surgawi Klan Dongguo Bingyu, Orang-orang dari klan Surga Wipuyang dan orang-orang dari klan Surga Wili juga hadir di Alun-Alun. Mereka semua tampaknya memiliki peran untuk dimainkan. Setelah Chu Feng dan semua pendatang baru telah memasuki formasi keunggulan baru, klan Surga Wilinghu menjaga gerbang pembentukan roh telah membuka mereka. Ini memungkinkan Dongguo Bingyu dan yang lainnya untuk langsung melewati gerbang pembentukan roh dan mencapai plaza. Meskipun mereka berhasil memasuki Alun-Alun, mereka hanya karakter pendukung. Para pemimpin yang layak sepenuhnya dari wilayah itu adalah kekuatan dari wilayah Tuan. Seperti semua orang tahu, saat ini ada empat kekuatan di wilayah Tuan Darat Beladiri Marsial Ancestral. Yang paling kuat di antara mereka adalah klan Surga Wilinghu. Linghu Heavenly Klan bukan hanya penguasa wilayah Tuan. Tetapi mereka juga penguasa seluruh alam penggarapan Beladiri Ancestral. Mereka secara praktis memegang kendali atas seluruh wilayah kultifasi Marsial Ancestral melalui kekuatan luar biasa mereka. Tidak ada yang berani melawan mereka. Terlepas dari klan Surga Wilinghu. Tiga kekuatan lainnya adalah klan Roh Mimpi Buruk, klan binatang yang mencapai surga dan klan Surga Wiwuma. Denihma Spirit Klan adalah klan yang sangat istimewa. Mereka semua mengenakan gaun hitam. Orang tidak bisa melihat apapun di balik gaun hitam mereka. Tidak hanya fitur wajah mereka tidak dapat dilihat, tetapi bahkan mata mereka tidak dapat dilihat. Alasan untuk itu adalah karena di balik gaun itu ada tubuh gas hitam. Denihma Spirit Klan Semen tidak memiliki bentuk apapun. Mereka bukan manusia atau binatang buas. Tubuh gas hitam adalah bentuk sejati mereka. Menjadi begitu istimewa, mereka sangat berbeda di alun-alun. Denihma Spirit Klan terkenal karena kekejaman mereka di seluruh leluhur Marsial Starfield. Dilaporkan, mereka memiliki metode paling kejam untuk menyiksa orang lain di alam Marsial Kultifation Ancestral. Ini terkait dengan kekuatan garis keturunan khusus mereka. Terlepas dari Klan Roh Mimpi Buruk, Klan Binatang yang mencapai surga juga sangat khas di alun-alun. Bahkan, Klan Binatang yang mencapai surga bahkan lebih menarik daripada Klan Roh Mimpi Buruk. Alasan untuk itu adalah karena mereka terlalu besar. The Best Klan-Klan adalah sekelompok humanoids berkepala binatang raksasa. Bahkan yang terkecil di antara mereka tingginya lebih dari 100 meter. Yang terbesar di antara mereka mencapai 1000 meter. Hanya duduk di sana. Mereka menyerupai gunung. Untuk memiliki begitu banyak raksasa berkumpul di satu tempat. Itu benar-benar sulit bagi seseorang untuk tidak memperhatikan mereka. Selain itu, baik Nihma Spirit Klan dan Heavenly Klan-Klan terkenal karena kehebatan mereka di Ancestral Marsial Starfield. Kekuatan luar biasa mereka terus berlanjut selama beberapa puluh ribu tahun. Mereka berdua adalah kekuatan besar yang sangat sedikit orang di seluruh Ancestral Marsial Starfield akan bersedia untuk menyinggung. Yang mengatakan, Meskipun Klan Roh Mimpi Buruk dan Klan Binatang Pencapai Surga begitu memikat hati dan memiliki kekuatan besar, masihlah Klan Surga Wilinghu yang bertindak sebagai pemimpin yang sepenuhnya layak di Plaza. Alasan untuk itu adalah karena bahkan Klan Roh Mimpi Buruk dan Klan Bes yang mencapai surga. Dua Klan yang sangat perkasa di leluhur Marsial Starfield. Hanya bawahan Klan Surga Wilinghu di dalam alam kultifasi Marsial Ancestral. Denih Maspirit Klansmen dan Klasmen Bes yang mencapai surga di realm Kultifation Marsial Ancaman telah menyerahkan diri mereka ke Linghu Heavenly Clan. Meskipun mereka semua kekuatan di wilayah Tuan, keduanya hanya bawahan Klan Surga Wilinghu. Tidak perlu untuk menggambarkan seberapa kuat Klan Surga Wilinghu yang mengatakan, Kekuatan keempat di wilayah Tuan tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Meskipun kerumunan tidak memiliki reaksi terhadap ini di permukaan, mereka sudah diam-diam mendiskusikannya dengan semangat di antara mereka sendiri. Mereka semua tahu siapa kekuatan keempat itu. Ini terutama berlaku bagi orang-orang dari wilayah Timur. Mereka sangat berpengetahuan tentang kekuatan keempat. Kekuatan keempat adalah Klan Surga WI Wuma yang dipimpin oleh Wuma Sengji. Wuma Sengji adalah seorang jenius sejati. Dengan mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, Wuma Sengji tidak hanya mengalahkan semua lawannya di wilayah Timur dalam waktu singkat, tetapi ia bahkan mengalahkan orang-orang dari Klan Surga WI Linghu yang bertugas menjaga wilayah Tuan. Seperti yang diketahui semua orang, jika seseorang bisa mengalahkan penjaga pintu masuk wilayah Tuan, bahwa kekuatan akan memenuhi syarat untuk memasuki wilayah Tuan dan mendapatkan status di dalamnya. Namun, meskipun Wuma Sengji telah memimpin Klan Surga WI Wuma ke wilayah Tuan, mereka tidak menunjukkan diri mereka pada saat itu. Ini tak terhindarkan menyebabkan kerumunan mulai menebak jika Klan Wuma Surgawi telah memutuskan untuk menolak untuk tunduk kepada Klan Surga WI Linghu seperti Klan Mimpi Buruk dan Klan Binatang Buah Surga, sehingga menyebabkan mereka bertemu dengan masalah dari Klan Surga WI Linghu. Kalau tidak, mengapa Klan Surga WI Wuma menjadi satu-satunya yang menolak untuk menunjukkan diri ketika ketiga kekuatan lain dari daerah Tuan telah menunjukkan diri? Setelah semua, Klan Surga WI Linghu telah menyatakan bahwa semua pendatang baru kekuatan akan memenuhi syarat untuk memasuki formasi cahaya kali ini. Secara logis, Klan Surga WI Wuma seharusnya tidak melewatkan kesempatan seperti itu. Dengan demikian, kerumunan merasa bahwa satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Klan Surga WI Linghu telah mengundang Klan Roh Mimpi Buruk dan Klan Binatang Pencapai Surga, tetapi tidak mengundang Klan Surga WI Wuma. Jika ini tidak sengaja membuat hal-hal sulit bagi Klan Surga WI Wuma, apakah itu? Bab 3209 Penguasa Aktual Tentu saja, meskipun mereka mendiskusikan masalah ini, tidak ada yang berani membahasnya secara terbuka. Semua orang berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Ada pun alasan mengapa mereka bertindak seperti itu. Itu wajar karena mereka takut dengan Klan Surga WI Linghu. Uhuk Uhuk, Petik 2 Tiba-tiba, batuk ringan terdengar. Setelah batuk ringan itu terdengar, semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Bahkan orang-orang yang diam-diam mengobrol satu sama lain melalui transmisi suara segera berhenti mengobrol. Alasan untuk itu adalah karena orang yang batuk memiliki asal-usul yang benar-benar luar biasa. Dia adalah pria yang tegap, tidak hanya wajahnya yang tampan, tetapi ia juga memancarkan udara heroik. Selain itu, memancarkan dari tubuhnya adalah keberanian seorang penguasa yang sangat sedikit orang miliki. Duduk di sana, dia menyerupai seorang raja yang menghadap kerajaannya. Di alun-alun ini, ia adalah penguasa, dan semua orang adalah pelayannya. Terlebih lagi, ekspresi dingin di wajahnya memberikan sensasi menindas yang sangat kuat. Pria itu bernama Linghu Tie Mian. Namanya agak aneh, kemungkinan besar. Hanya orang tuanya yang tahu mengapa ia dinamai demikian. 1. Tie Mian berarti wajah besi, topeng besi, kurung siku tutup, yang mengatakan, namanya cukup sesuai dengan penampilannya yang dingin dan suram. Namun, bagi para pembudidaya bela diri, nama seseorang tidak akan penting. Apa yang paling penting adalah kekuatan seseorang. Di dalam realm kultifation martial ancestral saat ini, bahwa Linghu Tie Mian secara terbuka diterima sebagai individu terkuat. Dia adalah seseorang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Di dalam realm kultifation martial ancestral, dia mirip dengan penguasa yang sebenarnya. Bahkan, itu tidak hanya berlaku di alam budidaya bela diri leluhur. Linghu Tie Mian memiliki sejumlah ketenaran di seluruh leluhur martial starfield. Alasan untuk itu adalah karena Linghu Tie Mian adalah salah satu dechastar martial leluhur saat ini. Selanjutnya, ia berada di peringkat ketiga dalam daftar. Dia benar-benar jenius tingkat iblis. Bahkan di tempat seperti realm kultifation martial ancestral. Tempat di mana jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ia masih secara nyata lebih unggul dari yang lain. Dan sebuah eksistensi yang orang lain tidak bisa berharap untuk mencapai. Secara alami, Linghu Tie Mian adalah pemimpin klan surgawi Linghu di dalam ranah kultifasi bela diri leluhur. Meskipun Linghu Tie Mian hanya orang dari generasi muda dan junior di antara klan surgawi Linghu, dunia pembudi daya bela diri adalah dunia di mana senioritas seseorang tidak penting. Yang penting adalah kekuatan seseorang. Pintu masuk formasi cahaya akan segera terbuka. Pergi dan kumpulkan para pendatang baru itu, kata Linghu Tie Mian. Setelah dia memberikan perintah itu, seseorang segera pergi untuk mengumpulkan para pendatang baru. Pada saat itu, orang-orang dari keempat daerah tidak dapat tetap tenang. Mereka semua mulai menantikan apa yang akan terjadi. Tentu, apa yang mereka nantikan adalah para pendatang baru dari klan surgawi Linghu. Meskipun mereka sudah berada di alun-alun untuk beberapa waktu sekarang, mereka masih belum berhasil melihat para pendatang baru dari klan surgawi Linghu, klan mimpi buruk dan klan binatang pencapai surga. Kerumunan semua sangat ingin tahu seperti apa pendatang baru akan muncul dari tiga klan yang kuat. Setelah semua, terlepas dari apakah itu mungkin klan surgawi Linghu, klan roh mimpi buruk atau klan binatang yang mencapai surga, tidak satupun dari mereka kekurangan darah baru dan jenius yang kuat. Dongguo Bingyu sangat peduli, dibandingkan dengan yang lain. Dia sangat menantikan pendatang baru dari tiga klan. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa Chu Feng telah muncul dari wilayah timur. Untuk mengungkapkan bakat dan kemampuan Chu Feng, dia akan membutuhkan lawan dan saingan. Tidak lama kemudian, sekelompok pendatang baru muncul di depan orang banyak. Setelah melihat sekelompok orang dari generasi yang lebih muda, seluruh plaza menjadi gempar. Alasan untuk itu adalah karena para pendatang baru terlalu kuat. Bahkan orang-orang seperti Dongguo Bingyu, yang telah berlatih di alam marsial budidaya ancestral selama bertahun-tahun, telah mendengar nama-nama terkenal pendatang baru itu sebelumnya, dan tahu penampilan mereka. Bahkan, Dongguo Bingyu, yang berharap agar pendatang baru dari tiga klan menjadi lebih kuat sebelumnya, mulai merasa tidak nyaman. Alasan untuk itu adalah karena pendatang baru dari tiga klan terlalu kuat. Klan surga Wilinghu, klan roh mimpi buruk, dan klan binatang yang mencapai surga. Para pendatang baru yang datang dari tiga klan kali ini adalah semua orang yang memiliki bakat luar biasa. Di antara mereka, tiga orang yang paling menarik perhatian. Mereka masing-masing adalah Tongtian Yuanming, Mengian Wuxiang, dan Linghulun. 1. Tongtian sama dengan mencapai surga, Mengian sama dengan mimpi buruk, kurung siku tutup. Tongtian Yuanming berasal dari klan binatang yang mencapai surga, umurnya di bawah 100 tahun, dan dia adalah salah satu Dechastar Marsial Ancestral. Dia berada di peringkat ke-8 dalam daftar. Mengian Wuxiang berasal dari klan roh mimpi buruk, dia juga berusia kurang dari 100 tahun, dan salah satu dari Dechastar Marsial Ancestral. Dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar. Terakhir adalah Linghulun dari klan surga Wilinghu, yang juga berusia kurang dari 100 tahun, dan salah satu dari Dechastar Marsial Ancestral. Ada pun peringkatnya. Itu di atas Tongtian Yuanming dan Mengian Wuxiang. Dia peringkat ke-6 dalam daftar. Kerumunan semua tahu dengan baik seperti apa keberadaan Dechastar Marsial Ancestral itu. Mereka adalah 10 orang terkuat dari generasi muda di seluruh Ancestral Marsial Starfield. Kali ini, tiga Dechastar Marsial Ancestral tersebut muncul sekaligus. Dengan ini, bagaimana mungkin orang banyak tidak heran? Ini terutama berlaku untuk Linghulun Linghu Heavenly Clan. Auranya telah melampaui Dewa Surgawi. Dia adalah seorang Marsial Immortal. Meskipun dia hanya peringkat satu Marsial Immortal, budidayanya cukup untuk berdiri di atas semua pendatang baru Realem Marsial Kultifation Marsial. Bahkan, bahkan Tongtian Yuanming dan Meng Yuanwuxiang sangat lemah di hadapannya. Setelah semua, mereka berdua hanya peringkat 9 Dewa Surgawi. Meskipun itu hanya tingkat perbedaan tipis antara budidaya mereka, kesenjangan di antara mereka mirip dengan surga dari bumi. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Surgawi mungkin, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Dewa Beladiri. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah dari dunia kultifasi. Klan Surgawi Linghu benar-benar menakjubkan. Tidak heran mereka mampu bangkit ke kondisi saat ini dalam waktu yang singkat. Pada saat itu, orang-orang dari berbagai kekuatan semuanya terengah engah kagum. Saat ini, klan Surgawi Linghu memiliki begitu banyak kekuatan di Ancestral Marsial Starfield sehingga mereka mampu menunjukkan penghinaan terhadap semua kekuatan lain di Ancestral Marsial Starfield. Bahkan, ada bahkan orang yang merasa bahwa klan Surgawi Linghu tidak hanya berdiri di atas semua kekuatan lain di leluhur Marsial Starfield, tetapi mereka bahkan mampu menantang penguasa dari alam Master Starfield. Dengan kata lain, klan Surgawi Linghu sudah cukup kuat untuk mengguncang posisi penguasa bintang ini. Awalnya, banyak orang bingung dengan bagaimana klan Surgawi Linghu berhasil muncul dalam kekuasaan. Banyak yang bahkan bertanya-tanya apakah ada ahli dari bidang bintang lainnya membantu klan Surgawi Linghu. Namun, setelah melihat pendatang baru Linghu Heavenly Clan, mereka menyadari alasan munculnya Linghu Heavenly Clan dalam kekuasaan. Lapisan demi lapisan jenius kultivasi adalah tulang punggung kekuatan besar klan Surgawi Linghu. MN. Pada saat ini ketika kerumunan kagum dengan betapa kuatnya pendatang baru klan Linghu Surgawi, Linghu Tie Mian mengungkapkan ekspresi tidak puas. Di mana Mingye, Linghu Tie Mian bertanya pada Linghu Lun. Mingye, setelah mendengar apa yang dikatakan Linghu Tie Mian, ekspresi kerumunan berubah sangat besar. Linghu Mingye juga salah satu jenius Linghu Heavenly Clan. Tidak hanya dia salah satu dari Dechastar Marsial Ancestral, tetapi pangkatnya bahkan lebih tinggi dari Linghu Lun. Dia berada di peringkat kelima dalam daftar. Mungkinkah itu bukan hanya Linghu Lun, jenius tingkat iblis dari klan Surgawi Linghu, yang telah datang kerana kultivasi bela diri Ancestral? Bahkan Linghu Mingye, seorang jenius yang bahkan lebih menakutkan, telah datang? Kakak Tie Mian. Mingye mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada formasi cahaya dan tidak akan berpartisipasi karena itu, Linghu Lun menjawab pertanyaan Linghu Tie Mian dengan acuh tak acuh. Meskipun Linghu Tie Mian adalah pemimpin yang sepenuhnya layak dari klan Surgawi Linghu di alam budidaya bela diri leluhur, Linghu Tie Mian dan Linghu Lun sebenarnya dari generasi yang sama. Selain itu, karena mereka berdua jenius bahwa klan Surgawi Linghu mereka telah fokus pada pengasuhan, mereka berdua sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Dengan demikian, Linghu Lun tidak menghormati dan menghormati Linghu Tie Mian seperti klan Surgawi Linghu lainnya. Dia tidak memandang Linghu Tie Mian seperti raja. Sebaliknya, sikapnya terhadap Linghu Tie Mian adalah salah satu saudara yang mengatakan, dibandingkan dengan hubungan antara Linghu Tie Mian dan Linghu Lun, orang banyak bahkan lebih terkejut dengan jawaban Linghu Mingye. Percakapan antara Linghu Tie Mian dan Linghu Lun telah memverifikasi dugaan orang banyak. Linghu Mingye, peringkat kelima dari Dechastar Marsial Ancestral, memang memasuki realem kultifation Marsial Ancestral. Ini sangat mencengangkan. Linghu Tie Mian sudah mampu menutupi langit dengan satu tangan. Dan sekarang, Linghu Mingye dan Linghu Lun, dua jenius tingkat iblis lainnya, telah bergabung dengannya. Dengan ini, bagaimana mungkin kekuatan lain bisa terus bertahan? Itu benar-benar menjadi tidak mungkin bagi siapapun di realem kultifation Marsial Ancestral untuk melawan klan surgawi Linghu. Alasan untuk itu adalah karena perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mingye terlalu sulit diatur. Apakah dia tidak tahu bahwa formasi cahaya juga merupakan kesempatan baginya? Setelah mengetahui bahwa Linghu Mingye sebenarnya tidak berencana untuk memasuki Formation of Light untuk berlatih, jejak kemarahan muncul di wajah Linghu Tie Mian yang dingin dan suram. Dia tahu, itu sebabnya dia merasa itu tidak membantunya. Dia merasa bahwa dia memiliki metode kultifasi sendiri, kata Linghu Lun. Oh, mendengar apa yang dikatakan Linghu Lun, ekspresi Linghu Tie Mian tiba-tiba berubah. Ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di matanya. Linghu Tie Mian tiba-tiba menyadari bahwa Linghu Mingye pasti telah berhasil menguasai semacam metode kultifasi. Kemungkinan ketika dibandingkan dengan metode budidaya yang dimiliki Linghu Mingye, itu benar-benar baik baginya untuk mengabaikan formasi cahaya. Memikirkan hal ini, ekspresi Linghu Tie Mian berubah menjadi lebih baik. Karena Mingye tidak akan berpartisipasi. Ini akan menjadi kesempatan besar untukmu. Jangan mengecewakanku, kata Linghu Tie Mian kepada Linghu Lun. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang pencapai surga mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Semua orang tahu bahwa kekuatan seseorang sangat terkait dengan seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh seseorang dari formasi cahaya. Di antara semua pendatang baru yang hadir, jelas Linghu Lun yang memiliki kekuatan terbesar. Belum lagi fakta bahwa para pendatang baru dari klan roh mimpi buruk dan klan binatang yang mencapai surga tidak berani bertindak gegabu. Bahkan jika mereka berani, mereka tidak memiliki kekuatan untuk memungkinkan mereka melakukannya. Karena Linghu Mingye tidak berencana untuk memasuki formasi cahaya kali ini, tentu saja Linghu Lun yang akan mendapatkan yang terbaik darinya. Bas. Tepat pada saat itu, cahaya khusus tiba-tiba dipancarkan dari pintu masuk pembentukan roh formasi cahaya. Setelah itu, rune dan simbol mulai muncul dalam jumlah besar. Seperti sekelompok ikan yang berkumpul di dalam danau, mereka dengan cepat mengikuti lintasan khusus. Melihat ini, seseorang dari klan surga Wilinghu berkata, formasi cahaya telah diaktifkan. Pintu masuk pembentukan roh akan segera terbuka. Semua pendatang baru, persiapkan dirimu. Mendengar kata-kata itu, selain Linghu Lun, yang memiliki ekspresi acu-ta'acu, para pendatang baru semuanya menjadi serius. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Meskipun mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung memperebutkan tempat pertama dengan kehadiran Linghu Lun, mereka bertekad untuk tidak menjadi yang terakhir. Aneh. Namun, pada saat itu, orang yang berbicara sebelumnya mengungkapkan perubahan ekspresi. Karena tidak bisa menahan diri, dia berteriak, ada yang salah. Mendengar kata-katanya, banyak di antara kerumunan juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Memang, ada sesuatu yang salah. Perubahan yang terjadi pada gerbang pembentukan roh tidak menyerupai perubahan sederhana yang akan terjadi ketika gerbang pembentukan roh akan terbuka. Alasan untuk itu adalah karena cahaya yang dipancarkan dan rune serta simbol yang melewatinya sangat tidak normal. Seolah-olah semacam kekuatan hendak dibangunkan. Bas. Tepat pada saat itu, pintu masuk pembentukan roh mulai bersinar lebih menyilaukan, dan rune dan simbol mulai menjalin satu sama lain, membentuk sesuatu yang menyerupai binatang roh. Saat cahaya membubung ke langit, bahkan langit mulai berubah. Cahaya yang menyilaukan bersinar dengan gemilang. Suara gemuruh terdengar dari langit. Setelah itu, gambar binatang buas mulai bersinar di langit. Apa yang terjadi? Mengapa tanda abnormal muncul? Kerumunan semua memiliki ekspresi heran. Mereka tidak mengerti mengapa perubahan seperti itu terjadi. Alasan untuk itu adalah karena untuk sebagian besar orang yang hadir, itu bukan pertama atau kedua kalinya mereka berada di alun-alun ini. Mereka semua telah menyaksikan bagaimana pembukaan pintu masuk formasi cahaya itu seperti sebelumnya. Namun, belum pernah mereka melihat pemandangan seperti itu. Belum lagi yang lain. Bahkan individu terkuat di realm kultifation marsial ancestral, penguasa daerah Tuan, Linghu Thiemian, juga berdiri dari kursinya dan melihat pemandangan di langit dengan ekspresi rumit. Tidak ada yang mengerti mengapa perubahan seperti itu tiba-tiba terjadi. Setelah mengamati tanda abnormal di langit, seseorang dari kerumunan memperhatikan beberapa petunjuk dan berteriak dengan ketakutan. Formasi cahaya roh kudus. Itulah formasi cahaya roh kudus yang legendaris. Kamu bilang ini formasi cahaya roh kudus? Kamu yakin? Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seseorang segera mulai bertanya tentang validitas klaimnya. Pada saat itu, kerumunan semua menjadi gempar. Meskipun itu adalah pertama kalinya orang banyak menyaksikan tanda yang tidak normal, mereka semua mendengar tentang formasi cahaya roh kudus. Formasi cahaya roh kudus adalah formasi roh legendaris. Jumlah sumber daya alam yang terkandung di dalamnya beberapa kali lipat dari formasi cahaya biasa. Jika tanda abnormal ini benar-benar pertanda pembukaan roh kudus dari pembukaan cahaya, itu pasti akan sangat mencengangkan. Tidak ada kesalahan. Saya pernah mendengar seorang senior dari klan saya menyebutkannya sebelumnya. Tanda abnormal ini adalah persis apa yang terjadi dengan aktifasi formasi cahaya roh kudus. Tampaknya seseorang berhasil mengalahkan binatang roh kudus dalam formasi keunggulan baru itu. Dengan demikian memanggil formasi cahaya roh kudus ini. Individu itu berbicara dengan ekspresi kepastian. Ini. Pada saat itu, semua orang, termasuk Linghu Lun Klan Linghu Surgawi dan Linghu Tiemian, memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka semua tahu benar implikasi apa yang dimiliki formasi cahaya roh kudus. Selama bertahun-tahun, hanya dua orang yang berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus. Ada pun dua individu. Mereka berdua karakter besar yang berhasil mengguncang seluruh Ancestral Marsial Starfield. Bahkan, banyak orang merasa bahwa jika mereka berdua dibiarkan terus tumbuh, mereka pasti akan dapat menggulingkan posisi Starfield Master Realm sebagai tuan dari Ancestral Marsial Starfield sendirian. Mungkinkah eksistensi sekuat kedua individu itu muncul? Pada saat kerumunan bingung, orang-orang dari klan Surgawi Dongguo menjadi emosional dan bersemangat. Orang-orang dari klan Surgawi Dongguo semua memalingkan pandangan mereka ke Dongguo Bingyu, sepertinya mencari jawaban darinya. Jika seseorang benar-benar berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus, maka itu pasti dilakukan olehnya, kata Dongguo Bingyu. Begitu Dongguo Bingyu mengucapkan kata-kata itu, orang-orang dari klan Surgawi Dongguo menjadi lebih bersemangat. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua tahu siapa orang yang dibicarakan Dongguo Bingyu. Setelah formasi cahaya roh kudus terbuka, itu akan terhubung dengan formasi keunggulan baru sebentar. Segera, kita akan tahu siapa itu yang membuka formasi cahaya roh kudus. Orang yang begitu yakin bahwa ini adalah roh kudus formasi cahaya ditambahkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mulai menantikannya. Mereka semua ingin tahu persis siapa yang berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus. Babak 3211 Kerumunan Terkejut Kerumunan merasa bahwa kata-kata yang diucapkan oleh pria itu sangat masuk akal. Pada saat itu, berbagai kekuatan yang ada di alun-alun semuanya menjadi emosional. Ini terutama berlaku untuk klan Surgawi Puyang dan klan Surgawili. Setelah semua, di antara pendatang baru Puyang Heavenly Clan adalah Puyang Han dan Puyang Ki. Ada pun klan Surgawili. Lianzi juga di antara pendatang baru mereka. Cara mereka melihatnya, jika memang ada seseorang dalam formasi keunggulan baru yang mampu memanggil formasi cahaya roh kudus, mereka merasa sangat mungkin baginya untuk menjadi seseorang dari klan mereka. Bas Pada saat kerumunan itu merenungkan siapa yang telah memanggil formasi cahaya roh kudus, tanda abnormal di langit mulai berubah. Gambar binatang buas besar yang hadir di langit mulai berubah. Kemudian, itu mulai menghilang. Ketika gambar binatang besar itu menghilang sepenuhnya, gelombang dan cipratan mulai muncul di langit. Gelombang ini tidak meredah. Sebaliknya, semakin banyak yang berkumpul. Dalam sekejap mata, badan besar air diciptakan di udara. Permukaan badan air yang sangat luas itu sangat tenang hingga menyerupai cermin. Seolah-olah itu adalah cermin besar. Tidak hanya cermin itu sangat indah, tetapi sebuah gambar juga digambarkan di cermin air itu. Itu adalah sekelompok orang. Mereka adalah pendatang baru yang telah memasuki formasi keunggulan baru. Saat ini, terlepas dari jenis kelamin mereka atau kekuatan yang mereka miliki, mereka semua mengelilingi satu orang dan dengan gembira bersorak dan meneriakan namanya. Ketika mereka meneriakan namanya, bahkan ada orang yang mulai memuji dia tanpa menahan sama sekali. Meskipun cermin air hanya mampu menerangi gambar, dan tidak dapat menghasilkan suara, orang-orang yang hadir semuanya adalah pembudidaya bela diri. Mereka adalah orang-orang yang tidak perlu mendengar suara apapun untuk menentukan apa yang sedang terjadi. Hanya dengan melihat gerakan mulut orang-orang yang ditunjukkan di cermin, mereka dapat menentukan apa yang mereka katakan. Orang yang namanya mereka berteriak adalah Chu Feng. Chu Feng, bukankah itu orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru kali ini? Apakah itu Chu Feng Clan Heavenly Clan? Tiba-tiba, seseorang berbicara tentang Chu Feng dengan nada penuh kejutan. Pada saat itu, seseorang dari klan surgawi Linghu bertanya, Chu Klan Surgawi, Anda sedang berbicara tentang Chu Heavenly Clan wilayah timur itu? Petik 2 Tepat sekali, orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru tahun ini adalah Chu Feng Clan Heavenly Clan. Seseorang menjawab, Chu Clan Heavenly, bukankah klan itu sudah jatuh ke dalam keadaan sunyi? Bukankah mereka kehilangan kualifikasi untuk memasuki formasi keunggulan baru? Bagaimana mereka bisa datang tahun ini? Petik 2 Selain itu, seseorang dari Chu Heavenly Clan sebenarnya orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru? Klan Surga Wilinghu, Klan Roh Mimpi Buruk, Klan Binatang yang mencapai surga, serta klan dan kekuatan dari tiga wilayah lainnya, semua mulai merenungkan hal yang sama. Meskipun Chu Heavenly Clan sudah jatuh dalam kekuasaan dan tidak pernah berhasil menjadi kekuatan terkuat di Ancestral Marsial Starfield, Chu Heavenly Clan adalah keberadaan yang diketahui oleh semua orang di Ancestral Marsial Starfield. Alasan untuk itu semua karena Chu Heavenly Clan yang kecil dan lemah telah berhasil menghasilkan dua jenius luar biasa. Apa yang sedang terjadi, orang-orang dari wilayah timur? Apakah Anda memiliki penjelasan untuk ini? Pada saat itu, klan Surga Wilinghu mengalihkan pandangan mereka ke klan Surga Widongguo dan kekuatan lain dari wilayah timur. Izinkan saya untuk menawarkan penjelasan tentang masalah ini. Dongguo Bingyu berdiri. Dongguo Bingyu, Anda hanya perlu memberitahu saya apa asal dari Chu Feng itu, kata Linghu Tie Mian. Chu Feng itu adalah putra Chu Suan Yuan, cucu Chu Han Sian, kata Dongguo Bingyu. Apa, dia benar-benar Chu Feng? Petik 2. Kata-kata Dongguo Bingyu segera menimbulkan kegemparan besar. Shok memenuhi wajah semua orang yang hadir. Sebenarnya, orang banyak sudah berpikir tentang Chu Feng menjadi Chu Feng setelah mendengar namanya. Bagaimanapun, ini semua terlalu kebetulan. Kerumunan tidak dapat membantu diri mereka sendiri dari membuat koneksi. Namun, kerumunan telah mendengar bahwa putra Chu Suan Yuan sudah meninggal. Dengan demikian, bagaimana dia bisa muncul di sini dari semua tempat? Chu Feng tidak mati. Selanjutnya, dia sudah kembali ke Chu Heavenly Clan. Setelah memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral, ia mengungkapkan bakat luar biasa dan menerima kualifikasi untuk memasuki formasi keunggulan baru. Petik 2. Hanya, bahkan aku tidak berharap untuk Chu Feng begitu berbakat. Bukan hanya dia orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru. Tetapi dia bahkan benar-benar berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus. Petik 2. Tampaknya putra senior Chu Suan Yuan telah berhasil mewarisi bakatnya yang luar biasa. Kata Dongguo Bingyu. Dongguo Bingyu mengatakan kata-kata itu dengan sengaja. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu cara klan surga Wilinghu menangani hal-hal. Setelah mengetahui bahwa Chu Feng memiliki bakat luar biasa, klan surga Wilinghu pasti akan berusaha untuk menekannya. Di bawah situasi semacam ini, dia hanya bisa menyatakan bakat Chu Feng tanpa menahan diri dan membuat Linghu Heavenly Clan menyadari bahwa dia bukan jenius biasa. Bukan seseorang yang mudah ditekan. Meskipun tindakan Dongguo Bingyu cukup ekstrim, dia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara baginya untuk membantu Chu Feng. Hanya dengan membuat Linghu Heavenly Clansman merasakan ancaman yang lebih besar barangkali mereka akan memutuskan untuk berkompromi dengan Chu Feng. Kalau tidak, mereka akan dengan kejam menekannya. Tidak heran kalau begitu, dan di sini saya bertanya-tanya siapa yang berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus yang legendaris. Ternyata, itu sebenarnya keturunan Chu Han Sian dan Chu Suan Yuan. Petik 2 Chu Han Sian, Chu Suan Yuan, Chu Feng. Petik 2 Generasi 3 ini semuanya berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus. Bakat mereka benar-benar luar biasa. Petik 2 Yang mengatakan, Bukankah Chu Feng dikatakan sampah tidak mampu budi daya bela diri? Bagaimana dia bisa memiliki bakat jenius tingkat iblis dari ayah dan kakeknya? Petik 2 Siapa yang peduli tentang itu? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Adapun kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Bahkan lebih misterius. Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa seorang jenius yang sebanding dengan Chu Han Sian dan Chu Suan Yuan telah muncul di klan surgawi Chu lagi. Chu Heavenly Clan sekali lagi akan memasuki garis pandang dari berbagai kekuatan besar dari alam budi daya bela diri ancestral. Petik 2 Itu benar. Akan terlihat bahwa Chu Heavenly Clan akan sekali lagi menjadi keberadaan yang bahkan Starfield Master Realm harus memperhatikan. Petik 2 Hanya, aku bertanya-tanya. Bagaimana bakat Chu Feng dibandingkan dengan bakat Ling Hu Hong Fei? Itu benar. Banyak orang merasa bahwa Ling Hu Hong Fei menyesal karena tidak dilahirkan pada generasi yang sama dengan Chu Suan Yuan. Karena itu membuat mustahil untuk membandingkan mereka berdua. Petik 2 Namun, putra Chu Suan Yuan sekarang benar-benar muncul secara mengejutkan dari udara tipis. Dia hanya mengisi kekosongan penyesalan itu. Petik 2 Meskipun Ling Hu Hong Fei masih tidak dapat bertukar pukulan dengan Chu Suan Yuan muda. Dia mampu bertukar pukulan dengan putra Chu Suan Yuan. Saya benar-benar menantikan hal itu. Hanya, saya bertanya-tanya apakah bakat Chu Feng telah mencapai tingkat ayahnya selama masa mudanya atau tidak. Saya bertanya-tanya apakah Chu Feng akan memenuhi syarat untuk mengukur dirinya sendiri melawan Ling Hu Hong Fei. Petik 2 Dia bahkan telah memanggil formasi cahaya roh kudus yang legendaris. Itu sudah cukup untuk membuktikan seberapa kuat Chu Feng itu. Saya merasa bahwa mungkin dia mungkin bukan tandingan Ling Hu Hong Fei sekarang. Tapi dia pasti akan bisa bertanding melawan Ling Hu Hong Fei di masa depan. Petik 2 Pada saat itu, orang-orang dari berbagai kekuatan tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Jika Chu Feng hanya orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru, itu tidak akan bisa membuktikan kekuatannya. Namun, kekalahannya dari binatang roh kudus dan pemanggilan formasi cahaya roh kudus sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Setelah semua, Chu Feng telah mencapai apa yang orang-orang yang hadir tidak dapat capai. Bahkan, setelah dibuat takjub oleh Chu Feng, kerumunan mulai membandingkannya dengan Ling Hu Hong Fei. Mendengar diskusi tentang kerumunan, ekspresi klan surga Wi Ling Hu berubah jelek. Siapa Ling Hu Hong Fei? Dia adalah jenius nomor satu dari Ling Hu Heavenly Clan. Yang pertama dari Dechastar Martial Ancestral. Bahkan seorang jenius seperti Ling Hu Tiemian akan dibayangi oleh Ling Hu Hong Fei. Ling Hu Hong Fei adalah seorang jenius tingkat iblis yang sebenarnya. Dia juga seseorang yang oleh Ling Hu Heavenly Clan sangat dibanggakan. Jika jenius bisa ditempatkan di kelas yang berbeda, maka jenius lainnya akan ditempatkan di satu kelas. Sedangkan Ling Hu Hong Fei akan ditempatkan di kelas yang lain. Alasan untuk itu adalah karena Ling Hu Hong Fei adalah jenis keberadaan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh jenius lain. Namun, sebenarnya ada orang yang membandingkan beberapa sampah yang tidak mampu budidaya bela diri dengan Ling Hu Hong Fei. Secara alami, orang-orang dari klan surga Wi Ling Hu akan merasa sangat tidak senang. Pada saat kerumunan merasa heran dengan kekuatan Chu Feng, suara mengejek terdengar. Uh, itu hanya bahwa formasi cahaya roh kudus telah dipanggil. Bahkan tidak pasti apakah mereka akan bisa masuk atau tidak. Namun Anda semua sebenarnya berbicara seolah-olah dia adalah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Ling Hu Hong Fei? Petik 2. Kamu semua hanya berpikir terlalu tinggi tentang itu Chu Feng, bukan? Selain itu, bahkan Chu Han Sian dan Chu Suan Yuan tidak berhasil mengumpulkan gelombang besar di leluhur Marsial Starfield. Dalam hal reputasi, mereka tidak lebih unggul dari Ling Hu Hong Fei saat ini. Adapun keturunan mereka, ia sama sekali bukan tandingan Ling Hu Hong Fei. Petik 2. Suara itu tidak datang dari klan surga Wi Ling Hu. Sebagai gantinya, itu diucapkan oleh individu terkuat Nihma Spirit Clan di alam Marsial Budidaya Leluhur. Mengian Misa. Meskipun Nihma Spirit Clansmen semua mengenakan gaun hitam, dan itu tidak mungkin untuk membedakan penampilan mereka. Mengian Misa tidak hanya memiliki suara yang unik. Tetapi ia juga telah merilis aura Marsial Immortal peringkat 4 sepenuhnya. Jadi, setelah Mengian Misa membuka mulutnya, kerumunan segera tahu bahwa dialah yang berbicara. Mengian Misa tidak hanya orang dengan bakat luar biasa. Tetapi ia juga seorang maniak pembunuh yang tak ada bandingannya. Sebenarnya, nama Mengian Misa sebenarnya bukan Mengian Misa. Nama itu adalah sesuatu yang dia berikan sendiri. 1. Mengian Misa sama dengan Nihma Extinguish Kill. Alasan mengapa dia mengubah namanya menjadi itu adalah karena dia telah bersumpah bahwa dia akan memusnahkan seluruh klan mereka yang menjadikannya musuh. Bahkan, Mengian Misa telah mampu memenuhi sumpahnya sepanjang waktu. Dengan pengecualian klan yang kuat, Mengian Misa telah memusnahkan semua klan lemah yang berani membuat musuh baginya. Dia membunuh mereka semua. Tidak meninggalkan satu orang pun yang masih hidup. Meskipun Mengian Misa bahkan belum berusia 300 tahun. Ada ratusan juta orang yang mati di tangannya. Bahkan, selama ledakan kemarahan, Mengian Misa telah membantai seluruh alam biasa, membunuh semua orang di dalamnya. Selain itu, hanya itulah yang diketahui publik dari orang-orang yang telah dibunuh oleh Mengian Misa. Bahkan ada lebih banyak orang yang telah dibunuh oleh Mengian Misa yang tidak diketahui orang banyak. Mengian Misa adalah seorang maniak pembunuh yang sebenarnya. Tangannya berlumuran darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah iblis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Mengian Misa bukanlah seseorang yang akan membunuh untuk bersenang-senang. Dia akan selalu menemukan alasan untuk membunuh orang. Karena itu, orang tidak dapat mengkritiknya atas tindakannya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Mengian Misa adalah seseorang yang tidak dapat diprovokasi. Karena itu, setelah Mengian Misa berbicara, kerumunan yang mendiskusikan Chu Feng dengan semangat mulai tenang. Meskipun Mengian Misa lebih rendah dari Linghu Tie Mian dalam hal kekuatan murni, Linghu Tie Mian kemungkinan tidak akan bisa menandingi kekejaman Mengian Misa. Tidak ada yang mau menyinggung seseorang seperti Mengian Misa. Ini bahkan lebih ketika kerumunan bisa dengan jelas merasakan penghinaannya terhadap Chu Feng dari nada kata-katanya. Dengan situasi yang seperti tar, bagaimana mungkin ada yang berani terus berbicara tinggi tentang Chu Feng? Tepat pada saat semua orang menutup mulut mereka, suara gemuruh meledak di langit. Itu adalah Tong Tianzishu Base Clan yang mencapai surga. Tingginya Tong Tianzishu lebih dari 1.300 meter. Dia adalah binatang raksasa yang sebenarnya. Selain itu, karena seluruh tubuhnya berwarna ungu, berbeda dari base yang mencapai surga. Ia dinamai Tong Tianzishu. 2. Tong Tianzishu sama dengan binatang ungu yang mencapai surga. Kurung Siku Tutup Tong Tianzishu memiliki kekuatan yang setara dengan Mengian Misa. Dia juga adalah peringkat 4 Marsial Immortal. Mirip dengan Mengian Misa. Dia adalah individu terkuat di antara klan binatang buas yang mencapai surga di alam budidaya bela diri leluhur. Dan melayani sebagai pemimpin mereka. Tong Tianzishu dan Mengian Misa bisa dikatakan lengan kiri dan kanan linghu Tiemian di ranah kultifasi bela diri Ancestral. Brother Misa, Anda mengatakan sebelumnya bahwa tidak pasti apakah Chu Feng atau tidak akan dapat memasuki formasi cahaya roh kudus atau tidak. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mengatakan itu? Tanya Tong Tianzishu. Apakah kamu lupa bahwa penguasa daerah Tuhan memiliki kontrol penuh atas wilayah Tuhan? Belum lagi sumber daya budidaya. Bahkan berbagai formasi roh di sini dikendalikan oleh penguasa daerah Tuhan. Petik 2 Dengan demikian. Meskipun para pendatang baru dari 4 daerah telah berhasil memanggil formasi cahaya roh kudus dan membuka pintu masuk ke formasi cahaya roh kudus. Brother Tiemian masih memegang keputusan apakah atau tidak mereka akan dapat masukkan. Mengian Misa menatap linghu Tiemian saat dia mengucapkan kata-kata itu. Mendengar apa yang dikatakan Mengian Misa, Dongguo Bingyu dan klan surgawi Dongguo lainnya mulai mengerutkan kening. Kata-kata Mengian Misa benar-benar membuat kagum penonton. Menurut legenda, Chu Feng dan yang lainnya akan dapat membuka pintu masuk untuk memasuki formasi cahaya roh kudus setelah memanggilnya. Namun, klan surgawi Linghu sudah memiliki kendali atas wilayah penguasa bela diri marga Ancestral. Dengan itu, mereka memiliki kendali atas inti formasi dari berbagai formasi. Dalam hal ini, Brother Misa, apakah Anda pikir saya harus membiarkan mereka memasuki formasi cahaya roh kudus atau tidak? Tanya Linghu Tiemian. Sejak zaman kuno, formasi cahaya adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh penguasa daerah Tuhan. Para pendatang baru dari keempat daerah itu secara alami tidak memenuhi syarat untuk memasuki formasi cahaya. Apalagi formasi cahaya roh kudus. Petik 2. Saya pikir bahwa Saudara Tiemian, sebagai penguasa Realem of Cultivation Martial Ancestral, harus terus menegakkan aturan ini. Jika tidak, Anda akan membawa gangguan pada status Anda. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mengian Misa mengangkat kepalanya dan melihat ketongtian Zishu. Dia berkata, Kakak Zishu, bagaimana kabarmu? Saya pikir apa yang dikatakan Saudara Misa sangat benar. Para pendatang baru dari empat wilayah itu secara alami tidak memenuhi syarat untuk memasuki formasi cahaya. Dengan demikian, mereka secara alami tidak dapat diizinkan untuk memasuki formasi cahaya roh kudus, kata tongtian Zishu. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, Klan Surgawi Dongguo bukan lagi satu-satunya kelompok di plaza yang mengerutkan kening. Kekuatan yang kuat seperti Puyang Heavenly Clan dan Li Heavenly Clan juga mengungkapkan penampilan khawatir. Setelah semua, Chu Feng bukan satu-satunya di formasi keunggulan baru. Klan mereka juga ada di sana. Jika klan mereka mampu memasuki formasi cahaya roh kudus, itu tentu akan menjadi hal yang baik. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa tiga kekuatan wilayah Tuhan akan bertindak seperti itu. Mereka tidak pernah mengharapkan mereka berencana untuk menyangkal Chu Feng dan yang lainnya kesempatan untuk memasuki formasi cahaya roh kudus. Karena itu masalahnya, kita tidak bisa membiarkan mereka memasuki formasi cahaya roh kudus. Si U Ming Masuk ke dalam formasi utama dan gunakan formasi roh di dalamnya untuk memberi tahu orang-orang di formasi keunggulan baru itu. Petik 2 Beri tahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan memasuki formasi cahaya roh kudus setelah terbuka. Jika ada yang berani memasukinya tanpa izin, mereka akan memikul konsekuensi atas tindakan mereka, kata Linghu Tie Mian. 1213 Bukan Sesuatu Yang Bagus Bagaimana jika mereka menolak untuk mendengarkan? Pria bernama Linghu Si U Ming bertanya dengan lembut. Jika mereka menolak untuk mendengarkan, gunakan kekuatan formasi utama untuk menutup pintu masuk ke formasi cahaya roh kudus di dalam formasi keunggulan baru, kata Linghu Tie Mian. Tapi, kakak Tie Mian, jika mereka sudah memasuki formasi cahaya roh kudus dan kita harus menutupnya dengan paksa menggunakan kekuatan formasi utama, saya khawatir kita akhirnya akan melukai mereka, kata Linghu Si U Ming. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa mereka akan menanggung konsekuensinya? Linghu Tie Mian berbicara dengan cara yang tidak menyenangkan. Mendengar itu, Linghu Si U Ming segera mulai panik. Dia buru-buru berkata, saya mengerti, saya akan pergi dan menanganinya segera. Petik 2. Setelah dia selesai mengatakan itu, Linghu Si U Ming melonjak ke langit dan meninggalkan alun-alun. Meskipun Dongguo Bingyu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Untuk Chu Feng untuk membuka formasi cahaya roh kudus, bahkan jika dia tidak layak kredit, dia masih dimasukkan ke dalam pekerjaan. Setelah semua, itu semua berkat Chu Feng bahwa klan surgawi Linghu, klan mimpi buruk dan pendatang baru klan bes dapat menikmati manfaat formasi cahaya roh kudus, yang beberapa kali lebih kuat daripada formasi cahaya. Sudah sangat tidak masuk akal bagi mereka untuk menolak masuknya Chu Feng. Namun sekarang, mereka benar-benar akan menggunakan metode keras seperti itu untuk mencegah Chu Feng dan yang lainnya masuk. Itu terlalu berlebihan. Sayangnya, meskipun Dongguo Bingyu dan yang lainnya merasa bahwa tindakan Linghu Tie Mian berlebihan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Menghadapi Linghu Tie Mian yang tegar, kerumunan tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Sementara itu, orang-orang di dalam formasi keunggulan baru tidak tahu apa yang terjadi di luar. Chu Feng dan para pendatang baru semuanya menikmati sukacita dari Chu Feng yang bisa memanggil formasi cahaya roh kudus. Pujian untuk Chu Feng diucapkan tanpa henti. Kerumunan tidak hanya mengelilingi Chu Feng dan menatapnya dengan tatapan mengagumi, tetapi mereka bahkan memperlakukannya seperti pahlawan dan melemparkannya ke udara. Melihat ini, Chu King dan Chu Suang Siuang saling memandang. Kemudian, senyum muncul di wajah mereka. Meskipun orang yang dihormati bukan mereka, dia adalah adik lelaki yang sangat mereka banggakan, Chu Feng. Sebagai klan Chu Feng, mereka merasa bangga dengan Chu Feng. Chu Huanyu dan Chu Haoyan secara alami juga hadir. Hanya, jika dibandingkan dengan Chu King dan Chu Suang Siuang, keduanya memiliki perasaan yang cukup rumit. Meskipun mereka juga merasa senang atas keberhasilan Chu Feng dalam memanggil formasi cahaya roh kudus, mereka tetap merasa sedikit sunyi. Titik. Bagaimanapun, Chu Feng adalah saingan mereka di masa lalu. Bahkan, saat itu, Chu Feng lebih rendah dari mereka. Mereka berdua memandang rendah Chu Feng dari lubuk hati mereka di masa lalu. Hanya, di tempat yang penuh dengan orang-orang jenius, Chu Feng dianggap sebagai pahlawan. Sedangkan mereka berdua diabaikan seperti penonton. Kontras yang intens ini sangat mengejutkan bagi ego mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak punya pilihan selain mengakui sekali lagi perbedaan antara mereka dan Chu Feng. Selain itu, mereka tahu bahwa perbedaan hanya akan tumbuh semakin besar. Tiba-tiba, seseorang mengangkat kepala, memandang ke langit yang terus berputar dan bertanya dengan suara keras, apa yang terjadi? Binatang roh kudus jelas telah dikalahkan. Mengapa formasi cahaya roh kudus tidak membuka? Petik 2. Itu benar, sudah begitu lama. Mengapa formasi cahaya roh kudus tidak terbuka? Mungkinkah ada semacam masalah? Petik 2. Setelah itu, yang lain juga mengalihkan pandangan mereka ke atas. Meskipun perubahan yang terjadi di langit di atas mereka menunjukkan penampilan pintu masuk. Pintu masuk itu belum muncul. Ini tak terhindarkan menyebabkan kerumunan menjadi prihatin. Seseorang dari kerumunan berkata, semuanya, jangan panik, saya telah mendengar dari senior saya bahwa akan dibutuhkan waktu untuk membuka formasi cahaya roh kudus. Selain itu, dibutuhkan juga waktu bagi formasi keunggulan baru untuk terhubung dengan formasi cahaya roh kudus. Petik 2. Semuanya, mari kita menunggu dengan sabar. Tidak ada yang tak terduga akan terjadi. Bagaimanapun, binatang roh kudus itu telah dikalahkan oleh Chufeng. Petik 2. Itu benar, tidak ada yang tak terduga akan terjadi. Bagaimanapun, binatang roh kudus itu telah dikalahkan. Petik 2. Tuan Muda Chufeng, kamu terlalu menakjubkan. Anda bukan manusia biasa, bukan? Jika tidak, bagaimana Anda dapat menentukan bahwa pembentukan roh itu mengandung kekuatan untuk mengalahkan binatang roh kudus? Petik 2. Tuan Muda Chufeng jelas bukan manusia biasa. Bagaimana bisa manusia biasa dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Chufeng? Petik 2. Pada saat itu, mata orang banyak sekali lagi beralih ke Chufeng. Mereka memujinya tanpa keberatan sedikitpun. Pujian dari para pria masih relatif baik. Paling-paling, mereka akan berbicara tentang betapa mereka mengagumi Chufeng. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk para wanita. Mereka melihat Chufeng dengan tatapan penuh dengan kekaguman yang tidak tertutup. Bahkan, bagi beberapa wanita, mereka tidak hanya menatap Chufeng dengan tatapan tidak normal. Tetapi mereka bahkan bergoyang-goyang menuju sisi Chufeng tanpa henti. Mereka mencari kesempatan untuk bersentuhan dengan tubuh Chufeng. Dengan situasi seperti itu, jika Chufeng mau, mereka pasti akan mengabdikan hidup mereka kepadanya. Bahkan, mereka bahkan tidak akan mencari balasan darinya. Belum lagi wanita dari kekuatan lain. Bahkan wanita dari klan Surgawi Puyang dan klan Surgawi Li. Dua klan yang memiliki konflik dengan Chufeng. Menatap Chufeng dengan mata berubah. Mau bagaimana lagi? Begitulah kenyataannya. Pria umumnya menyukai wanita cantik. Sedangkan wanita umumnya menyukai pria hebat. Dengan seorang pria sebagus Chufeng berdiri di depan mereka. Dengan betapa cerah dan menyilaunya dia bersinar. Dia menyebabkan para jenius dari berbagai kekuatan lain kehilangan kemegahan mereka dengan perbandingan. Dengan ini, bagaimana mungkin para wanita itu tidak terpesona? Biasanya, jika seorang pria mampu menggoda hati begitu banyak wanita dengan status dan kecantikan, pria lain pasti akan menjadi cemburu, iri dan bahkan membencinya. Namun, pada saat itu, ada sangat sedikit orang yang merasa cemburu, iri atau membenci Chufeng. Tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada laki-laki yang merasa seperti itu. Namun, sangat sedikit yang merasakan hal itu. Alasan untuk itu adalah karena para pria yang hadir tahu betul bahwa Chufeng memiliki kekuatan yang mampu membuat para wanita bertindak seperti itu. Dibandingkan dengan Chufeng, mereka tahu bahwa mereka jauh lebih rendah. Hu, hu, hu. Ketika orang banyak berbincang, zat gas berputar di langit tiba-tiba mulai berakselerasi. Setelah itu, cahaya redup mulai bersinar dari zat gas yang berkumpul di langit. Substansi gas menutupi ribuan mil dari langit. Saat mulai bersinar dengan cahaya, semua makhluk hidup di tanah menjadi cerah olehnya. Pemandangan ini benar-benar spektakuler. Namun, kerumunan tidak punya hati untuk menikmati pemandangan yang indah. Mata kerumunan semua terfokus pada daerah pusat zat gas berputar. Sebuah celah sudah terbuka di sana. Selanjutnya, celah itu secara bertahap melebar. Itu adalah sebuah terowongan. Sebuah terowongan yang meninggalkan tempat itu dan terhubung ke tempat lain. Itu membuka formasi cahaya roh kudus yang legendaris sedang terbuka. Petik 2 Melihat pemandangan di langit, kerumunan menjadi sangat bersemangat. Bahkan, bahkan Puyang Han dan Puyang Ki yang berharap untuk kegagalan Chu Feng telah mengantisipasi pandangan di mata mereka. Bagaimanapun, itu adalah formasi cahaya roh kudus yang legendaris. Di dalam formasi cahaya roh kudus itu terdapat sumber daya kultivasi yang lebih unggul daripada yang ada di formasi cahaya normal. Zez Namun, pada saat kerumunan sedang melihat pembukaan formasi cahaya roh kudus dengan kegembiraan, kilat tiba-tiba mulai muncul di atas mereka. Petir berkumpul di satu tempat dan kemudian membentuk formasi kecil. Apa itu? Melihat formasi kecil yang terbentuk oleh pengumpulan petir, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Untuk beberapa alasan, ketika mereka melihat ke formasi itu, kerumunan memiliki perasaan samar bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Pada saat kerumunan bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari formasi kilat itu. Semuanya. Jangan panik, saya Linghu Siuming dari klan Surgawi Linghu. Petik 2 Meskipun suara dari formasi roh terdengar sedikit aneh, jika seseorang mendengarkan dengan amak, orang akan memperhatikan bahwa itu memang suara Linghu Siuming. Seseorang dari klan Surgawi Linghu? Karena orang-orang yang hadir adalah semua pendatang baru, mereka tidak tahu siapa Linghu Siuming. Namun, mereka tahu tentang klan Surgawi Linghu. Setelah semua, klan Surgawi Linghu adalah penguasa saat ini dari wilayah Overlord Martial Cultivation Martial Ancestral. Namun, mereka berada di dalam formasi keunggulan baru, sesuatu yang orang-orang dari klan Surgawi Linghu tidak akan masuk. Dengan demikian, mengapa formasi seperti itu tiba-tiba muncul? Dan mengapa suara seseorang dari klan Surgawi Linghu terdengar darinya? Pada saat itu, kerumunan semua bingung. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam peristiwa mendadak yang tak terduga. Pada saat itu, itu Chu Feng yang mampu tetap tenang, dan meminta Linghu Siuming, Maaf, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Begitu pertanyaan Chu Feng meninggalkan mulutnya, para ahli di Alun-Alun tidak dapat tetap tenang. Meskipun Chu Feng dan pendatang baru lainnya tidak dapat melihat mereka, mereka dapat melihat setiap tindakan dari Chu Feng dan yang lainnya melalui cermin air di langit. Mereka semua menyaksikan ekspresi bingung di wajah para pendatang baru. Jelas, keterlibatan klan Surgawi Linghu telah menangkap mereka dengan sangat kehilangan. Pada saat seperti itu, jika ada yang bisa tetap tenang dan tenang, itu berarti mereka luar biasa. Adapun reaksi Chu Feng, itu hanya sempurna. Kenyataannya, penampilan yang lihai dan berpengalaman di wajahnya, serta sikapnya yang tenang, sama sekali tidak menyerupai sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang pendatang baru. Belum lagi yang lain di Alun-Alun, bahkan Linghu Tie Mian menatap Chu Feng dengan ekspresi yang rumit. Anda harus menjadi putra Chu Suan Yuan. Chu Feng, kan? Suara Linghu Siuming terdengar dari formasi roh lagi. Aku, jawab Chu Feng. Apakah kamu yang mengalahkan binatang roh kudus dan memanggil formasi cahaya roh kudus? Suara Linghu Siuming terdengar lagi. Itu benar. Jawab Chu Feng. Saudara Chu Feng benar-benar luar biasa. Sebagai seseorang dari klan surga Wilinghu, saya harus berterima kasih atas klan surga Wilinghu kami. Klan mimpi buruk dan pendatang baru klan base yang mencapai surga. Petik 2. Jika bukan karena saudara Chu Feng, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki formasi cahaya roh kudus. Hanya. Hanya apa? Ekspresi Chu Feng berubah tajam. Dia menyadari bahwa situasinya tidak sederhana dari cara Linghu Siuming berbicara. Hanya. Terlepas dari apakah itu formasi cahaya roh kudus atau formasi cahaya. Mereka berdua adalah hal-hal yang hanya bisa dinikmati oleh penguasa daerah Tuhan. Karena itu, saya benar-benar minta maaf untuk memberitahu semua orang yang hadir bahwa Anda semua tidak diizinkan memasuki formasi cahaya roh kudus. Kata Linghu Siuming. Apa? Kita tidak diizinkan memasuki formasi cahaya roh kudus? Mengapa? Untuk alasan apa? Begitu suara Linghu Siuming terdengar, keributan besar segera muncul dari para pendatang baru. Pada saat itu, para pendatang baru dari berbagai kekuatan akhirnya tidak dapat menahan emosi mereka. Dan semua mulai bertanya kepada Linghu Siuming mengapa mereka tidak diizinkan untuk masuk ke formasi cahaya roh kudus. Bagaimanapun, memasuki formasi cahaya roh kudus adalah sesuatu yang mereka semua nantikan untuk lakukan. Selanjutnya, mereka juga bisa memasuki formasi cahaya roh kudus. Mereka secara alami akan merasa tidak dapat diterima bagi seseorang untuk tiba-tiba berdiri dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak diizinkan memasuki formasi cahaya roh kudus. Sederhananya, Anda semua tidak memenuhi syarat untuk masuk, kata Linghu Siuming. Berkualitas, mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengerutkan kening. Pada saat yang sama, ekspresi tidak senang muncul di matanya. Dia bertanya, Kamu bilang kita tidak memenuhi syarat? Belum lagi formasi cahaya roh kudus. Bahkan jika itu adalah formasi cahaya biasa, kamu masih harus bergantung pada kami pendatang baru dari empat daerah untuk memanggilnya. Dalam hal kualifikasi, yang paling berkualitas adalah kita. Petik 2. Namun kamu benar-benar mengatakan, bahwa kita tidak memenuhi syarat? Kata-kata Chu Feng segera bertemu dengan persetujuan dari pendatang baru lainnya. Banyak orang juga mulai menyuarakan persetujuan mereka dengan Chu Feng. Namun, kata-kata Chu Feng hanya disambut dengan tawa menghina dari Linghu Siuming. Kualifikasi bukanlah sesuatu yang kalian semua harus putuskan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh klan surgawi Linghu kami. Petik 2. Aku sudah sopan dengan kalian semua. Saya menyarankan semua orang untuk tidak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Kata Linghu Siuming. Klan Linghu surgawi Anda harus memutuskan, ini adalah realm kultifation marsial ancestral. Hanya realm kultifation marsial ancestral yang bisa memutuskan segalanya. Petik 2. Kami tidak akan mempermasalahkan fakta bahwa kami tidak diizinkan memasuki formasi cahaya biasa. Petik 2. Namun, pintu masuk ke formasi cahaya roh kudus tepat di depan kita. Ini menunjukkan bahwa realm kultifation marsial ancestral telah memungkinkan kita untuk masuk untuk melatih. Aku takut kalau klan surgawi Linghu mu seharusnya tidak menghalangi kita. Kata Chu Feng. Tepat sekali, pintu masuknya tepat di depan kami. Bagaimana Anda bisa memberitahu kami bahwa kami tidak diizinkan masuk? Petik 2. Jika bukan karena Tuan Muda Chu Feng, tidak akan ada formasi cahaya roh kudus. Bagi Anda menolak untuk meminta kami masuk, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Petik 2. Linghu Heavenly Clan. Apakah kalian semua tidak terlalu tirani dengan bertindak seperti ini? Kata-kata Chu Feng tampaknya telah memohon kehendak publik. Semua pendatang baru mulai menyuarakan ketidaksenangan mereka. Haha, sepertinya kalian semua benar-benar tidak mengerti apa-apa. Petik 2. Aku sudah mengatakan semua yang harus aku katakan. Anda semua tidak diizinkan memasuki formasi cahaya roh kudus. Jika Anda menolak untuk mendengarkan saran saya, Anda semua harus bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan Anda. Petik 2. Setelah Linghu Xiuming selesai mengucapkan kata-kata itu, dari jauh di dalam pintu masuk roh kudus formasi cahaya yang sudah terbuka muncul segudang petir. Petir berkumpul di satu tempat dan membentuk dinding petir. Dinding kilat secara paksa menutup pintu masuk formasi cahaya roh kudus. Itu yang dilakukan oleh klan surga Wilinghu. Mereka benar-benar membuat formasi roh untuk secara paksa menutup pintu masuk ke formasi cahaya roh kudus. Petik 2. Terlalu berlebihan. Klan surga Wilinghu ini terlalu berlebihan. Petik 2. Melihat dinding kilat, para pendatang baru merasa sangat marah. Namun, mereka juga bingung apa yang harus dilakukan. Mereka semua bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari formasi petir itu. Kekuatan itu begitu kuat sehingga mereka bahkan merasakan bahaya fatal darinya. Sementara itu di alun-alun, melihat pendatang baru yang sangat marah namun benar-benar bingung. Klan surga Wilinghu, klan roh mimpi buruk, dan klan binatang buas pencari surga semuanya mengungkapkan ekspresi puas diri. Ada pun klan dari kekuatan empat daerah. Mereka, seperti pendatang baru di dalam formasi keunggulan baru, semua merasa tertekan. Di dalam realem kultifation marsial ancestral, klan surga Wilinghu mendikte segalanya. Meskipun mereka bisa berlatih di sana, mereka harus mematuhi perintah klan surga Wilinghu. Harus dikatakan bahwa mereka merasa sangat sedih, namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Semuanya, lihat, apa yang sedang dilakukan Chufeng, petik 2. Tepat pada saat itu, ekspresi seseorang berubah. Setelah itu, kerumunan di alun-alun semua memperhatikan bahwa Chufeng, yang berada di dalam formasi keunggulan baru, mulai memancarkan sejumlah besar kekuatan roh dari tubuhnya. Chufeng, sedang menyiapkan pembentukan roh. Surga, tanda kekuatan roh itu. Sebenarnya adalah Snake Mark Exalted Jubah. Chufeng itu, sebenarnya adalah Snake Mark Exalted Kloak World Spiritis? Petik 2. Kerumunan tercengang saat melihat kekuatan roh Chufeng. Keheranan mereka bisa dimengerti. Menjadi seorang spiritualis dunia yang bernama Snake Mark Exalted Jubah pada usia yang begitu muda. Kekuatan semacam ini terlalu kuat. Mungkin justru karena kekuatan roh dunia yang kuat bahwa Chufeng mampu mengalahkan binatang roh kudus dan memanggil formasi cahaya roh kudus. Mengian Misa mengungkapkan tatapan yang agak tidak senang. Dia sedikit khawatir. Terlepas dari apa yang mungkin dia coba. Dia tidak akan bisa memasuki formasi cahaya roh kudus karena klan surgawi Linghu kita telah menentukannya, kata Linghu Tie Mian. Mendengar apa yang dikatakan Linghu Tie Mian, ekspresi khawatir di mata Mengian Misa segera menghilang. Sama seperti Mengian Misa harapkan, Chufeng sedang menyiapkan pembentukan roh dengan maksud mengandalkan pada pembentukan roh untuk menerobos blokade Linghu Heavenly Clan. Selain itu, setelah melakukan upaya untuk mengatur pembentukan roh, ia dapat mengaturnya dengan sukses. Pembentukan roh itu adalah piringan emas dengan diameter berukuran lebih dari selusin meter. Dis diisi dengan tanda dan simbol. Namun, itu tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, setelah Chufeng selesai mengatur pembentukan roh itu, dia memiliki ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya. Orang-orang dari klan surgawi Linghu, dengarkan dengan cermat. Karena saya, Chufeng, dapat memanggil formasi cahaya roh kudus. Saya, Chufeng, akan dapat memasukinya, kata Chufeng. Hahaha, setelah Chufeng mengatakan kata-kata itu, Linghu Tie Mian tertawa terbahak-bahak. Laki-laki, pergi dan beritahu Siu Ming. Apakah Siu Ming memberitahu Chufeng bahwa jika dia berhasil memasuki formasi cahaya roh kudus, saya akan mengizinkannya untuk berlatih di dalamnya, kata Linghu Tie Mian. Begitu Linghu Tie Mian memberikan perintah itu, segera ada orang-orang dari klan surgawi Linghu yang membumbung ke langit dan mulai terbang ke arah Linghu Siu Ming. Tidak lama kemudian, suara Linghu Siu Ming terdengar dari formasi keunggulan baru lagi. Linghu Siu Ming secara praktis mengatakan hal yang sama dengan Linghu Tie Mian. Dia memberitahu Chufeng bahwa jika dia bisa memasuki formasi cahaya roh kudus, maka Chufeng dan yang lainnya akan diizinkan untuk berlatih di dalam formasi cahaya roh kudus. Mendengar kata-kata itu, harapan tersulut di mata para pendatang baru yang depresi. Seorang wanita tiba di samping Chufeng dan dengan hati-hati bertanya kepadanya dengan nada meminta, Tuan Muda Chufeng, apakah Anda dapat membawa saya ke formasi cahaya roh kudus bersama dengan Anda? Melihat wanita itu membuat permintaan seperti Chufeng. Wanita lain juga buru-buru berkumpul di sekitarnya. Bahkan, bukan hanya para wanita, para pria juga mengungkapkan tatapan rindu ketika mereka melihat ke Chufeng. Yang mengatakan, meskipun kerumunan semua ingin memasuki formasi cahaya roh kudus, sangat sedikit di antara mereka yang meminta Chufeng untuk membawa mereka bersamanya. Setelah semua, kecuali seseorang memiliki kulit yang sangat tebal, itu benar-benar tidak cocok bagi mereka untuk membuat permintaan seperti Chufeng. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki persahabatan dengan Chufeng. Selama semua orang mau, aku, Chufeng, bersedia untuk membawa semua orang ke dalam formasi cahaya roh kudus. Petik 2 Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di dalamnya milik kita semua, kata Chufeng kepada orang banyak. Begitu kata-kata Chufeng meninggalkan mulutnya, kerumunan segera meledak keributan. Saudara Chufeng, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda dapat membawa kami ke dalam formasi cahaya roh kudus hari ini, saya akan mendengarkan setiap perintah Anda di dalam alam budidaya bela diri leluhur ini. Saya akan siap mengambil risiko hidup dan anggota tubuh untuk membantu Anda. Petik 2 Saya juga sama. Petik 2 Hitung aku juga. Petik 2 Pada saat itu, kerumunan semua mulai menyatakan niat mereka untuk menemani Chufeng ke formasi cahaya roh kudus dan mengikuti Chufeng sesudahnya. Nada mereka dipenuhi rasa terima kasih. Bagaimanapun, orang banyak tahu betul bahwa semakin banyak orang di sana, semakin sulit untuk menembus formasi petir itu. Kesediaan Chufeng untuk membawa mereka bersama tidak berbeda dari meletakkan lebih banyak beban pada dirinya sendiri. Kalau itu orang lain, mereka pasti tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Bahkan, kerumunan sendiri tahu bahwa bahkan mereka tidak akan mau melakukannya. Namun, Chufeng setuju untuk membawa mereka tanpa ragu sedikitpun. Selain itu, dia juga tidak menuntut mereka. Ini secara alami menyebabkan orang banyak merasa bersyukur terhadap Chufeng. Apakah Anda semua benar-benar berpikir bahwa ia akan dapat menembus formasi Grandlinghu Heavenly Clan menggunakan formasi itu? Tepat ketika orang banyak berharap untuk memasuki formasi cahaya roh kudus. Suara yang mirip dengan menuangkan air dingin ke atas kerumunan terdengar. Itu Puyang Han. Bagaimana Anda tahu bahwa Tuan Muda Chufeng tidak akan bisa menembus formasi itu? Mungkinkah karena kamu tidak dapat mencapainya sehingga kamu merasa Tuan Muda Chufeng juga tidak akan bisa melakukannya? Kata-kata Puyang Han langsung mendapat kritik dari banyak orang. Pada saat itu, ekspresi Puyang Han berubah jelek. Alasan untuk itu adalah karena orang-orang yang mengkritiknya praktis semua wanita cantik. Jika mereka hanya wanita biasa, Puyang Han tidak akan bereaksi seperti itu. Alasan mengapa Puyang Han merasa sangat tidak senang adalah karena di antara para wanita itu ada beberapa yang benar-benar cantik, begitu indah sehingga bahkan Puyang Han tergoda oleh kecantikan mereka. Bahkan, sebelumnya, Puyang Han bertekad untuk menipu wanita-wanita itu ke kamarnya. Sementara di dalam formasi keunggulan baru, Puyang Han telah berusaha untuk menghubungi wanita-wanita yang ia kagumi. Mayoritas besar wanita secara alami tidak dapat menahan pelanggaran seorang jenius seperti Puyang Han, dan segera menyatakan pendapat mereka yang baik tentang dia. Namun, sebenarnya ada beberapa wanita yang kebal terhadap pesonanya. Bahkan dengan Puyang Han yang berusaha mendekati mereka atas inisiatifnya sendiri, mereka masih tidak mau menyambutnya. Namun, pada saat itu, baik wanita yang memiliki kesan baik tentang dia dan wanita yang tidak tergerak olehnya semua berlarian di sekitar Chu Feng, dan bahkan mengkritiknya untuk Chu Feng. Ini menyebabkan Puyang Han merasa sangat tidak senang. Oh, apakah Anda semua berpikir bahwa pembentukan roh menjadi sesuatu yang diatur oleh klan surga Wilinghu? Petik 2 Biarkan aku memberitahumu ini. Kalian semua salah. Meskipun pembentukan roh itu terkait dengan klan surga Wilinghu. Itu bukan sesuatu yang didirikan oleh klan surga Wilinghu. Petik 2 Alasan mengapa klan surga Wilinghu mampu mengoperasikan pembentukan roh itu adalah karena mereka telah mendapatkan kendali atas formasi utama Realem Martial Cultivation. Martial Cultivation Petik 2 Formasi utama itu mampu mengoperasikan dan mengendalikan formasi lain yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2 Jadi, apa yang Chufeng lawan bukan hanya klan surga Wilinghu? Sebaliknya, dia akan melawan formasi utama Realem Martial Cultivation Martial. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Chufeng akan mampu mengalahkan formasi utama Realem Martial Cultivation Martial? Jika dia benar-benar memiliki kemampuan semacam itu, mengapa dia repot-repot masuk ke formasi keunggulan baru untuk berlatih? Puyang Han mengejek dan diejek. Begitu Puyang Han mengucapkan kata-kata itu, ekspresi kerumunan juga berubah. Mereka merasakan apa yang dikatakan Puyang Han sangat masuk akal. Tidak peduli seberapa kuat Chufeng mungkin, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan formasi utama Realem Martial Cultivation Martial. Pada saat itu, kerumunan mulai meragukan kemampuan Chufeng. Bukannya mereka tidak percaya pada Chufeng. Sebaliknya, itu adalah bahwa mereka semua sangat yakin akan seberapa kuat formasi utama Realem Martial Cultivation Martial itu. Melihat kerumunan melihat ke Chufeng dengan mata skeptis. Ketidaksenangan Puyang Han menghilang. Dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Merasa puas. Puyang Han memandang ke Chufeng. Saat itulah dia menemukan bahwa Chufeng tidak mengungkapkan sedikitpun depresi meskipun dia sedang dipandang dengan tatapan skeptis oleh kerumunan. Selanjutnya, ada senyum di wajahnya. Yang paling penting, Puyang Han memperhatikan bahwa Chufeng sedang menatapnya. Senyum mengejek di wajah Chufeng ditujukan padanya. Chufeng, sebenarnya mengejeknya? Kamu apa yang kamu tersenyum? Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Puyang Han bertanya dengan cara yang sangat tidak senang. Jika formasi utama itu benar-benar maha kuasa seperti yang Anda gambarkan. Mengapa klan surga Wilinghu tidak memanggil formasi cahaya roh kudus secara langsung? Mengapa mereka harus bergantung pada kita? Tanya Chufeng. Bagaimana saya tahu itu? Tanda seru, tanda seru, tanda seru, petik 2. Puyang Han tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chufeng. Dan dengan demikian hanya bisa berdebat dengannya.